Di ujung barat Laut 8 Benua Kuno, Kerajaan Tianlang, Kota Serigala Hitam. Kota Serigala Hitam adalah kota dekat perbatasan Kerajaan Tianlang, dengan pegunungan di sebelah barat. Kota ini sangat besar, dan bangunannya kasar serta tidak terorganisir. Orang-orang yang berjalan di jalan berpakaian aneh, dan hampir semua orang mengenakan pakaian berwarna gelap. Saat ini, seorang pemuda berjubah hitam sedang berjalan di jalan. Dia tidak lain adalah Luan. Sudah tiga hari sejak dia meninggalkan kota Danau Ungu, dan Luan datang ke kota ini pada hari pertama. Gerbang teleportasi terletak di pegunungan di sisi barat. Faktanya, Kerajaan Tianlang adalah tujuannya karena dia pernah mendengar orang lain menyebutkannya ketika dia berada di negara dewa pengobatan. Kerajaan Tianlang berbeda dengan negara besar lainnya. Orang-orang di sini mencari nafkah dengan berburu, termasuk guru surgawi. Secara alami, mereka berburu binatang eksotik. Semua orang di Kerajaan memburu binatang buas eksotik, dan sumber dari binatang buas eksotik ini adalah pegunungan jahat, yang meliputi hampir separuh Kerajaan Tianlang. Kota Serigala Hitam berada di kaki pegunungan jahat, jadi ada banyak aliansi pemburu di sini. Setelah istirahat malam, Luan mengganti pakaian aslinya yang menarik perhatian dan menggantinya dengan yang baru. Dia datang ke restoran, memesan beberapa hidangan sederhana, dan memanggil pelayan. Penting untuk memahami situasi kota terlebih dahulu. Luan meletakkan koin emas di atas meja dan berkata kepada pelayan, saya bukan penduduk setempat. Ceritakan situasi kota ini. Jika Anda memberitahu saya detailnya, saya akan mendapatkan uang. Mata pelayan itu berbinar, dan dia segera menyembunyikan koin emas itu di atas meja. Kemudian, dia berkata kepada Luan dengan nada menyanjung, apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan menceritakan semuanya padamu. Ceritakan padaku situasi umumnya dulu, kata Luan. Situasi umum, maka saya harus memulai dari kota Serigala Hitam. Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata dengan cepat, meskipun kita jauh dari ibu kota kekaisaran, ada pintu masuk ke pegunungan jahat di kaki gunung, jadi ada banyak aliansi pemburu di sini. Ini adalah kota yang sangat penting. Nama penguasa kota adalah Song Sanhe. Dia adalah guru surgawi tingkat 5, tapi saya tidak tahu wilayah spesifiknya. Setelah jeda singkat, pelayan itu berkata kepada Luan sambil tersenyum, Tuan, apa yang ingin Anda ketahui? Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana cara memberi tahu Anda. Ceritakan padaku tentang kekuatan di kota dan aliansi pemburu utama, kata Luan setelah berpikir sejenak. Pengaruh, itu adalah persatuan pemburu. Pelayan itu dengan cepat berkata, di kota Serigala Hitam, apakah itu kamar dagang atau rumah lelang, semuanya dikendalikan oleh aliansi pemburu. Ada terlalu banyak serikat pemburu di kota Serigala Hitam, dan banyak dari mereka yang kuat. Namun, ada tiga serikat pemburu yang terbesar. Tiga yang mana? Luan bertanya. Aliansi darah pengorbanan, aliansi pedang besi, dan aliansi simbol darah. Pelayan itu berkata, saya mendengar bahwa para bos semuanya adalah guru surgawi tingkat lima dan sangat berkuasa. Di kota Serigala Hitam, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi ketiga keluarga ini. Luan sedikit mengangguk. Dia memandang pelayan itu dan bertanya, bagaimana dengan sisanya? Selain ketiganya, aliansi pemburu mana lagi yang memiliki reputasi lebih baik? Reputasi yang bagus. Pelayan itu tertegun dan berkata sambil tersenyum, Tuhan, Anda pasti bercanda. Kita semua adalah serikat pemburu. Bagaimana kita bisa memiliki reputasi yang baik? Kita semua adalah bandit. Selama kita tidak membawa mangsanya turun dari gunung jahat, kita bisa saling merampok. Apakah bandit terbagi menjadi baik dan jahat? Luan tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah maksudmu kita bisa merampok binatang aneh yang terbunuh di gunung jahat? Tentu saja. Pelayan itu mengangguk dan berkata, ini diperbolehkan oleh hukum kota Serigala Hitam. Namun, tidak diperbolehkan merampok setelah turun dari gunung jahat. Luan sedikit mengangguk. Peraturan kota Serigala Hitam sangat aneh. Berdasarkan aturan seperti itu, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Namun, ada beberapa yang memiliki reputasi bagus. Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, saya ingat ada serikat pemburu yang disebut Serikat Air Gunung. Serikat ini baru didirikan oleh orang luar setahun yang lalu. Ia memiliki reputasi yang baik dan tidak pernah merampok orang lain di gunung jahat. Kekuatannya adalah lumayan, setidaknya di level menengah. Namun, di dunia ini, orang baik tidak bisa bertahan hidup. Pelayan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, karena mereka adalah orang baik dan menjual barang-barang murah, mereka diintimidasi dan ditekan oleh banyak serikat pemburu. Dikatakan bahwa ketika mereka berada di gunung jahat, persatuan pemburu mengambil tindakan terhadap mereka dan sering melecehkan mereka. Sekarang, orang-orang dari Mountain Water Union tersebar dan tidak banyak orang yang tersisa. Luan sedikit mengernyit dan bertanya kepada pelayan, apakah kamu tahu alamat persatuan air gunung? Tidak jauh dari sini, keluar dan belok kiri, Anda bisa melihatnya setelah dua persimpangan. Kata pelayan itu. Oke, Luan menganggup dan mengeluarkan koin emas dan menaruhnya di atas meja. Pelayan melihat koin emas itu dan langsung tersenyum. Dia segera mengambil koin emas itu dan berkata kepada Luan, Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Pak. Segera, setelah makan siang di restoran, Luan langsung pergi ke Mountain Water Union. Ketika dia mengikuti instruksi pelayan dan melewati dua persimpangan, dia melihat pelakat persatuan air gunung tergantung di sisi gerbang. Namun, saat dia melihat gerbang ini, Luan mengerutkan kening. Hanya untuk melihat gerbang ini setengah terbuka dan setengah tertutup. Tidak ada satu orang pun di gerbang. Apalagi jejak kaki di anak tangga berantakan dan singa batu di kedua sisinya tertutup debu. Jelas sekali, situasi masyarakat di sini tidak baik. Tepat pada saat ini, dua pria parubaya yang tinggi tiba-tiba berjalan melewati Luan. Warna kulit kedua orang itu tidak terlalu bagus. Mereka benar-benar menaiki tangga dan memasuki gerbang persatuan air gunung. Melihat bahwa itu adalah orang-orang dari persatuan air gunung, Luan tentu saja tidak akan menyianyiakan kesempatan itu. Dia buru-buru maju dan berkata, Dua senior. Kedua pria parubaya itu berhenti ketika mereka mendengar suara di belakang mereka dan berbalik. Mereka menemukan seorang pemuda yang berusia sekitar 14 atau 15 tahun berlari mendekat. Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya sambil mengerutkan kening, Apa yang kamu lakukan? Luan berhenti di depan mereka berdua dan berkata sambil menangkupkan tangan, Dua senior, junior ini adalah orang asing dan datang ke sini untuk menenangkan diri. Saya mendengar orang lain mengatakan bahwa Mountain Water Union adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Apakah mungkin bagi saya untuk bergabung dengan serikat Anda? Mendengar kata-kata Luan, keduanya tercengang. Setelah bertukar pandang, ekspresi mereka sebenarnya tidak senang. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan berkata, Kamu salah. Itu adalah seseorang yang membuatmu takut. Persatuan air gunung kita bahkan tidak dapat bertahan hidup. Bagaimana kita mempunyai mood untuk menjaga orang lain? Cepat pergi, kata orang lain. Dia bersiap untuk mengabaikan Luan dan berjalan masuk dengan langkah besar. Tapi saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Luan. Dua senior, Luan buru-buru berkata, Junior ini tidak datang ke sini demi uang. Saya tidak membutuhkan imbalan apapun. Keduanya tercengang saat mendengar ini. Mereka menghentikan langkahnya dan menatap Luan. Salah satu dari mereka mengukur Luan dan tidak menemukan apapun setelah beberapa saat. Dia bertanya, Apakah Anda orang normal atau guru surgawi? Saya seorang guru surgawi, kata Luan. Tuan surgawi, orang itu berkata dengan aneh, saya tidak mengira kamu akan menjadi guru surgawi di usia yang begitu mudah. Itu tidak mudah. Karena Anda seorang guru surgawi, Anda memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan serikat pemburu. Ayo pergi, aku akan mengajakmu masuk untuk melihatnya. Jika bos setuju untuk mengizinkan Anda bergabung, Anda dapat bergabung. Luan sangat senang saat mendengarnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, kalian berdua. Setelah itu, Luan mengikuti keduanya ke halaman persatuan air gunung. Halamannya sangat besar, tapi tidak ada pemandangan yang bisa dibicarakan. Terlihat kumuh di mana-mana. Keduanya membawa Luan melewati koridor yang panjang dan akhirnya sampai di depan sebuah rumah yang sangat besar. Rumah ini adalah tempat pertemuan Mountain Water Union diadakan. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di dalam. Meskipun semua orang sedang berbicara, mereka kadang-kadang melihat ke pintu seolah menunggu sesuatu. Ketika keduanya membawa Luan ke dalam rumah, semua orang di rumah segera menoleh. Duduk di kursi tinggi tentu saja adalah bos dari Mountain Water Union. Namanya Chen Gaoke. Karena senjatanya adalah dua pedang, orang lebih terbiasa memanggilnya Chen Suangdao. Chen Suangdao segera berdiri dari kursinya dan bertanya kepada dua orang yang baru saja kembali, bagaimana situasinya. Apa yang dikatakan penjual? Melihat mata bos yang penuh harap, kedua orang itu menundukkan kepala karena malu. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dan berkata, Bos, ini masih belum berhasil. Mereka yang menjual informasi tersebut sepertinya telah disuap oleh orang lain. Mereka tidak mau menjual informasi tersebut kepada kami. Betapapun tingginya harga yang kami tawarkan, mereka tidak akan menjualnya. Mendengar perkataan kedua orang itu, seisi rumah menghela nafas. Bahkan Chen Suangdao pun sama. Dia duduk di kursi dan mengerutkan kening. Jika kita tidak dapat membeli informasinya, maka kita tidak memiliki lokasi pasti dari binatang mistik tersebut. Apakah kita harus pergi ke gunung jahat dan mencari dalam kegelapan? Apakah kita harus mencari beberapa hari dua malam dulu? Seseorang di rumah mengeluh. Jual informasi. Ketika Luan mendengar percakapan tersebut, dia secara kasar menebak bahwa ada orang di kota Serigala Hitam yang berspesialisasi dalam mencari informasi tentang binatang mistik dan menjualnya. Ini adalah pertama kalinya Luan mendengar tentang profesi seperti itu. Saat Luan sedang berpikir, seseorang tiba-tiba bertanya, Siapa anak ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ketika kedua orang itu mendengar ini, mereka tercengang. Baru pada saat itulah mereka mengingat keberadaan Luan. Mereka buru-buru berkata kepada Chen Suangdao, Bos, anak ini baru saja datang. Dia ingin bertanya apakah kami masih merekrut. Dia ingin bekerja di sini. Oh iya, siapa namamu? Luan memandang Chen Suangdao dan menangkupkan tangannya, Junior Luan memberi salam kepada ketua aliansi. 642 Saat Luan berbicara, pandangan semua orang terfokus pada Luan, menilai dia. Dia masih muda dan memiliki wajah yang bersih dan anggun. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tampak seperti seorang sarjana, menyebabkan semua orang di ruangan itu mengerutkan kening. Melihat ekspresi semua orang, keduanya dengan cepat berkata, dia bilang dia adalah guru surgawi, jadi saya mengizinkannya masuk. Guru surgawi Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Baru setelah itu mereka melihat Luan dengan lebih baik, tapi hanya itu. Jika dia hanya seorang guru surgawi tingkat satu, dia tidak akan banyak membantu mereka dalam berburu binatang aneh. Karena dia adalah guru surgawi, dia memang memiliki kualifikasi untuk memasuki aliansi air gunung kita. Chen Suangdao berpikir sejenak dan berkata, kebetulan kita juga perlu mengasuh beberapa keturunan agar mereka dapat mengambil alih posisi kita di masa depan. Namun, aku akan mengucapkan kata-kata buruknya terlebih dahulu. Chen Suangdao memandang Luan dan berkata, aliansi air pegunungan saat ini tidak dalam situasi yang baik. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang baik, belum terlambat untuk pergi sekarang. Setelah Anda bergabung dengan aliansi air gunung, Anda harus mematuhi peraturan di sini. Jika tidak, meskipun Anda masih muda, saya tidak akan bersikap lunak. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, karena junior ini telah bergabung dengan aliansi air gunung, saya akan mengingat peraturannya. Itu bagus. Chen Suangdao menganggup dan berkata kepada keduanya, kalian berdua, bawa dia turun dan cari kamar untuk menginap. Anda harus tahu cara mengatur tugas, sehingga Anda dapat memutuskan sendiri. Iya, keduanya menjawab serempak dan membawa Luan keluar kamar. Setelah pergi, keduanya berjalan menyusuri koridor bersama Luan. Salah satu dari mereka berkata kepada Luan, karena bos setuju untuk membiarkanmu bergabung dengan aliansi air gunung, kamu sekarang menjadi salah satu dari kami. Saya dipanggil Gao Seng dan dia dipanggil Hei Gao Guo. Kami berdua adalah guru surgawi tingkat dua. Hei Gao Guo juga menganggup kepada Luan dan berkata sambil berjalan, aliansi air gunung tidak memiliki banyak peraturan, tetapi semuanya merupakan peraturan yang sangat normal. Selama Anda tidak melanggar etika dan mengikuti perintah, Anda tidak akan melanggar aturan. Benar, dalam aspek ini, aliansi air pegunungan kita hanya memiliki sedikit aturan. Gao Seng berkata, Anda baru saja bergabung dengan aliansi air pegunungan, jadi Anda mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi. Untungnya, akhir-akhir ini saya cukup bebas dan belum pergi ke Gunung Fin. Anda bisa membiasakannya untuk sementara waktu. Di aliansi air gunung kami, ada pelayan yang bertugas mencuci pakaian dan memasak, tetapi budidaya sehari-hari sangatlah penting. Bagaimanapun, kekuatan adalah ibu kota kita, guru surgawi. Hei Gao Guo juga menganggup dan berkata, peraturan aliansi air gunung menyatakan bahwa selama kita tidak melakukan misi, kita harus berkultivasi setidaknya 4 jam setiap hari. Saya melihat Anda masih muda, jadi jangan tunda kultivasi Anda hanya karena ingin bermain. Ya, junior ini mengerti. Luan menganggup. Momo-ngomong, kita semua berada di pihak yang sama. Jangan panggil aku senior atau junior. Panggil aku kakak Gao dan panggil dia kakak Hei. Panggil saja bos secara langsung, kata Gao Seng sambil tersenyum. Rumahmu tepat di depan. Gao Seng dan Hei Gao Guo membawa Luan ke sebuah rumah. Meskipun rumahnya tidak besar, namun sangat bersih dan memiliki segalanya. Setelah memunjungi lingkungan sekitar, Gao Seng tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Luan, Momo-ngomong, meskipun mencuci dan memasak dilakukan oleh para pelayan, pemeliharaan senjata dilakukan oleh orang-orang kita sendiri. Karena Anda tidak ada pekerjaan, pergilah ke gudang senjata setiap dua hari dan lakukan inventarisasi. Jangan biarkan senjatanya berkarat. Luan terkejut saat mendengar ini, tapi dia segera menganggup dan berkata, oke, saya mengerti. Melihat Luan tidak menolak, mereka berdua tersenyum puas. Hei Gao Guo kemudian berkata, kamu boleh istirahat dulu di sini. Jika ada sesuatu yang kamu tidak mengerti tentang kultivasi, kamu bisa datang mencari kami berdua. Atau, jika kamu ingin berdebat, tidak apa-apa asalkan kamu tidak mengerti. Takut sakit. Iya, terima kasih kakak Gao, kakak Hei. Luan menangkupkan tangannya dan berkata. Keduanya memberikan beberapa instruksi lagi sebelum pergi, meninggalkan Luan sendirian di halaman. Luan masuk ke dalam rumah dan setelah merapikan kamar, dia duduk bersila di tempat tidur dan bersiap untuk berkultivasi. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka aliansi air gunung akan menghadapi situasi di mana mereka jarang melakukan misi. Jika itu masalahnya, rencananya untuk melatih dirinya sendiri akan melambat. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mungkin menerima perintah untuk merampok orang lain jika dia pergi ke aliansi lain, Luan menyerah pada gagasan untuk pergi. Jika peluangnya lebih sedikit, biarlah. Dia juga punya cukup waktu untuk berkultivasi. Saat ini, kemajuan kultivasinya terlalu lambat. Dia telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, yaitu memasuki tahap akhir level 3 dalam waktu 3 bulan. Karena itu, Luan menutup matanya dan berkultivasi di tempat tidur. Dan budidaya ini berlangsung selama 10 hari penuh. Dalam 10 hari ini, Luan tidak meninggalkan rumah selain membersihkan gudang senjata setiap 2 hari. Jarang sekali dia bisa menetap dan fokus pada budidaya. Dia bahkan bermeditasi untuk tidur di malam hari. Setiap 3 hari, ia akan tidur selama 6 jam untuk memastikan pikirannya tetap terjaga. Meskipun kultivasi semacam ini sangat menegangkan dan membosankan, Luan sudah terbiasa. Dan dalam 10 hari ini, orang-orang dari aliansi air pegunungan hampir melupakan keberadaan Luan. Selain para pelayan yang mengantarkan makanan ke Luan setiap hari, pada dasarnya tidak ada yang melihat Luan lagi. Akhirnya, pada hari ke-10, halaman Luan akhirnya menyambut seorang tamu. Pada siang hari, Luan, yang sedang duduk bersila di tempat tidur bercocok tanam, mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu. Dia tidak bisa tidak membuka matanya dan perlahan menarik diri dari kultivasinya. Dia berjalan menuju pintu dan membukanya, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan orang yang datang. Orang yang datang tak lain adalah Gao Seng. Gao Seng juga terkejut dengan pintu yang tiba-tiba terbuka. Setelah melihat Luan, dia merasa lega dan segera berkata, kemana saja kamu selama 10 hari ini? Kenapa aku tidak melihatmu? Ini, Luan sedikit malu dan berkata, aku sudah berada di kamar selama ini dan tidak keluar. Apa? Gao Seng tertegun dan berkata dengan heran, kamu sudah berada di sini selama ini. N. Luan mengangguk. Gao Seng memandang Luan seolah sedang melihat monster. Orang seperti apa yang begitu membosankan hingga mengurung diri. Namun, dia segera berkata, baiklah, ikutlah denganku. Kita akan pergi ke Gunung Fin malam ini. Bos ingin mengadakan pertemuan dengan semua orang. Luan terkejut saat mendengar ini. Kemudian, dia sangat gembira dan langsung mengangguk. Oke. Kemudian, keduanya dengan cepat melewati halaman dan kembali ke ruang pertemuan. Namun pertemuan kali ini tidak dilakukan di dalam rumah melainkan di halaman luar gedung pertemuan. Karena terlalu banyak orang saat ini, rumah tersebut tidak dapat menampung mereka semua. Luan adalah orang terakhir yang tiba di halaman. Saat ini, ada sekitar 50 orang di halaman. Chen Suangdao sedang berdiri di tangga. Ketika dia melihat Gao Seng dan Luan tiba, dia mengangguk sedikit dan memandang semua orang. Setelah Chen Suangdao melihat sekeliling, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Menurut informasi yang kami beli, tiga binatang eksotis tingkat 4 muncul di puncak ke-6 Gunung Fin. Kita sudah tahu di mana biasanya mereka muncul. Tiga binatang eksotis peringkat 4. Jika kita bisa makan semuanya, semua orang bisa mendapat banyak uang. Terutama karena semua orang tahu tentang situasi kita saat ini. Saya tidak akan banyak bicara tentang pentingnya misi ini. Chen Suangdao berkata dengan lantang, Juga, saya dapat memberitahu semua orang bahwa informasi ini eksklusif untuk kami. Tidak ada aliansi lain yang mengetahuinya. Dengan kata lain, kali ini, kami bertekad untuk menang. Mendengar kata-kata Chen Suangdao, semua orang tiba-tiba menjadi waspada. Jika itu masalahnya, maka mereka akan kaya kali ini. Oleh karena itu, misi ini sangat penting. Terlebih lagi, membunuh tiga binatang eksotis peringkat 4 sangatlah sulit. Kita harus berhati-hati dan tidak membuat kesalahan. Chen Suangdao memandang semua orang yang bersemangat dan berkata dengan keras, semuanya, kembali dan berkemas. Kita akan berangkat malam ini. Kali ini, kami akan tinggal di Finn Mountain setidaknya selama 4 hingga 5 hari. Setiap orang harus bersiap. Iya pak, semua orang berteriak serentak. Oke, pergi dan bersiaplah. Chen Suangdao melambaikan tangannya dan semua orang segera bubar. Meskipun Luan tidak punya banyak persiapan, dia juga bersiap untuk kembali ke kamarnya. Masih ada waktu sebelum malam. Dia masih bisa berkultivasi untuk sementara waktu. Namun, saat ini, Chen Suangdao tiba-tiba berteriak, Luan, kemarilah. Mendengar ini, Luan tercengang. Dia menoleh dan menatap Chen Suangdao. Dia segera berlari dan bertanya, Bos, ada apa? Misi ini melawan binatang eksotis peringkat 4. Ini sangat berbahaya. Jika kami bertarung, kami tidak akan bisa menjagamu. Chen Suangdao berkata dengan serius, tetapi saya menghormati keputusan Anda. Apakah Anda ingin pergi? Mendengar kata-kata Chen Suangdao, Luan menganggup tanpa ragu dan berkata, Iya. 643. Pegunungan jahat membentang ratusan ribu mil, dan luas permukaannya sebanding dengan negara besar. Karena itu, tempat ini telah menjadi tempat berkumpulnya banyak binatang aneh, dan cukup terkenal di seluruh delapan benua kuno. Dikatakan bahwa ada binatang aneh peringkat 6 di inti Pegunungan jahat, dan bahkan binatang aneh peringkat 7. Karena mereka takut pada binatang aneh yang kuat ini, guru surga hanya berburu di area luar, tidak berani mendekati intinya. Malam, di Pegunungan jahat. Kelompok aliansi air gunung sedang berjalan perlahan di dalam hutan. Meskipun semua orang cemas, begitu mereka memasuki Pegunungan jahat, mereka tidak dapat mengingat apapun. Setiap orang harus berhati-hati karena binatang aneh yang kuat bisa keluar kapan saja. Kelompok ini berjumlah total 51 orang. Sebagai pendatang baru, Luan mengikuti di belakang grup. Di depannya ada Gao Seng dan Hei Gao Guo. Keduanya dengan cermat mengamati sekeliling mereka, dan Luan melakukan hal yang sama. Meskipun kelompok tersebut telah mengirim pengintai ke depan dan kesekeliling untuk melaporkan sesuatu yang aneh, Luan tidak akan menyerahkan nyawanya di tangan orang lain. Sejak memasuki Pegunungan, sembilan matahari telah terbuka, dan dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melihat semuanya dalam radius 1 mil. Gao Seng, yang berjalan di depan, tiba-tiba melirik ke arah Luan dan menemukan bahwa ekspresi Luan serius. Dia menoleh dan berkata, Luan, kamu tidak perlu terlalu takut. Ada pengintai di sekitar, jadi tidak ada binatang aneh yang akan menyerang Anda. Bahkan jika ada serangan mendadak, bos dan kami akan mengambil tindakan. Perjalanan ini untuk memperluas wawasanmu, Hei Gao Guo menghiburnya. Luan menatap mereka berdua dan mengangguk, tidak mengatakan apapun. Rombongan terus bergerak maju, dan tak lama kemudian, mereka melewati gunung pertama. Ketika mereka sampai di kaki gunung kedua, Luan tiba-tiba mengerutkan kening. Mengikuti kelompok itu, seseorang di depannya bergegas kembali. Bos, ada sekelompok binatang aneh berkumpul di depan. Pengintai itu segera kembali ke Chen Suang Dao dan melaporkan. Kata-katanya membuat seluruh kelompok berdiskusi dengan penuh semangat. Chen Suang Dao mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, binatang aneh apa? Monyet hantu cakar besi. Pengintai itu segera berkata, sepertinya ada lebih dari seratus, tapi kebanyakan dari mereka adalah monyet hantu cakar besi biasa. Ada kurang dari 20 raja kerah hantu cakar besi. Hantu monyet cakar besi. Luan merasa penasaran dan bertanya kepada dua orang di depannya, bolehkah saya bertanya apa itu monyet hantu cakar besi? Hegao Guo tertegun dan menjelaskan, monyet hantu cakar besi adalah binatang aneh yang sering kamu temui di gunung jahat. Itu adalah monyet yang ukurannya hampir sama dengan kita manusia. Lengan bawahnya sangat keras, dan cakarnya sekeras besi. Monyet hantu cakar besi biasa adalah binatang eksotis peringkat dua, sedangkan raja kerah hantu cakar besi berada di peringkat tiga. Namun, meski kekuatan benda ini tidak tinggi, ia sangat ganas. Mereka sering menyergap manusia, dan cara mereka sangat kejam. Begitu Anda menjadi sasaran mereka, meskipun Anda lebih kuat dari mereka, Anda mungkin terluka parah. Luan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hantu monyet cakar besi. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang aneh di dunia ini, dan mustahil baginya untuk mengingat semuanya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengambil jalan memutar atau, seseorang bertanya pada Chen Suangdao. Tidak perlu mengambil jalan memutar. Chen Suangdao meraung sambil melihat ke arah semua orang dan berkata, itu hanya sekelompok monyet, apa yang kamu takutkan? Kami memiliki tiga guru surgawi tingkat empat di tim kami. Apakah menurut Anda kami takut pada mereka? Ayo bunuh mereka semua dan dapatkan uang. Iya pak, teriak tim. Setelah itu, tim berangkat sekali lagi dan bergegas maju. Memang tak lama kemudian, terdengar suara celote di depan mereka. Namun, tidak seperti apa yang dilihat para pengintai sebelumnya, monyet hantu cakar besi ini tidak berkumpul. Sebaliknya, mereka tersebar di seluruh pepohonan yang mengjulang tinggi, menatap manusia yang akan datang. Chen Suangdao, yang berjalan di depan, berhenti, dan tim di belakangnya juga berhenti. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat hantu monyet cakar besi di pepohonan di depan mereka, wajah mereka serius. Kekuatan binatang aneh ini terletak pada jumlah mereka dan keberanian mereka terhadap kematian. Di belakang tim, Luan juga mengangkat kepalanya untuk melihat binatang aneh di sekitarnya. Di malam yang gelap, mata setiap hantu monyet memancarkan cahaya yang ganas. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi tentang orang-orang di sekitarnya. Hutan itu sunyi. Monyet hantu tidak mengobrol, dan tim tidak berbicara. Kedua belah pihak berhenti di tempatnya masing-masing, seolah-olah sedang terjadi kebuntuan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di tim mengerutkan kening, jantung mereka berdebar kencang. Lagi pula, 20 raja hantu monyet dapat menahan 3 guru surgawi tingkat 4, dan yang lainnya harus menghadapi lebih dari 80 monyet hantu. Tekanannya tidak kecil. Kedua belah pihak saling berhadapan selama sekitar setengah dupa, seolah-olah raja hantu monyet juga sedang menghitung apakah mereka dapat menyerang manusia ini. Setelah menghabiskan setengah dupa, salah satu raja hantu monyet tidak bisa lagi menahannya dan berteriak. Ceritan ini menyebabkan hantu monyet lainnya gemetar. Setelah itu, lebih dari 100 hantu monyet berteriak serempak. Sesaat kemudian, hantu monyet itu bergerak dan bergegas turun dari pepohonan yang mengjulang tinggi. Membunuh. Chen Suangdao meraung. Setelah itu, tim tersebut mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Mereka semua mengeluarkan senjata dan kekuatan asal surgawi mereka. Dalam sekejap, segala jenis cahaya muncul, menerangi hutan. Luan, bersembunyi di belakang kami. Ketika Gao Seng melihat hantu monyet bergegas mendekat, dia mengatupkan kedua tangannya. Dalam sekejap, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah di depannya. Dia berteriak pada Luan, jangan keluar. Kalau tidak, kami harus menjagamu. Setelah itu, Luan didorong ke tengah kerumunan oleh Gao Seng. Tanaman merambat di sekitarnya seperti cambuk besar. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah monyet hantu yang turun dari langit. Namun, pemandangan kuat dari hantu monyet muncul. Ketika hantu monyet yang turun dari langit melihat tanaman merambat, tanah keras, dan seni surgawi lainnya bergegas ke arah mereka dari tanah, mereka menyilangkan tangan di depan dada. Kemudian, mereka berteriak pada saat yang sama dan menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, dua cakar hantu besar terbentuk di depan cakar hantu monyet dan menyapu ke arah serangan di bawah. Kemanapun ia lewat, semua tanaman merambat dipotong. Potongannya halus dan rata seperti dipotong dengan pisau. Berengsek, Gao Seng mengutuk ketika dia melihat serangannya dinetralkan. Saat ini, Hei Gao Guo berteriak dengan marah dari samping, Awasi aku. Saat dia mengatakan itu, Hei Gao Guo menarik napas dalam-dalam dan membanting telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, api yang berkobar melonjak dari tangannya dan melesat menuju langit. Namun, hantu monyet bahkan tidak berusaha menghindar. Mereka bahkan tidak berusaha membela diri. Sebaliknya, mereka langsung menyerang api. Nyala api menyelimuti kerah hantu. Hei Gao Guo mengira dia telah berhasil. Saat dia hendak tersenyum, dia terkejut saat mengetahui bahwa hantu monyet semuanya telah keluar dari api tanpa cedera. Bagaimana ini bisa terjadi? Hei Gao Guo memandangi hantu monyet di sekitarnya dengan kaget dan tidak percaya. Ketika Chen Suangdao melihat hantu monyet itu mendarat, dia segera berteriak, ingat, hantu monyet ini tidak takut pada api, hanya air. Kelemahan mereka ada di lini belakang. Serang mereka dari belakang. Sebelum dia selesai berbicara, hantu monyet yang mendarat di tanah memamerkan taringnya. Setelah mengeluarkan teriakan yang memekakan telinga, mereka bergegas menuju tim. Di antara mereka, semua raja hantu monyet menyerang Chen Suangdao dan dua guru surgawi lainnya. Monyet hantu lainnya menyerang tim. Melihat begitu banyak hantu monyet bergegas ke arah mereka, Gao Seng dan Hei Gao Guo mulai menyerang. Bang! Bang! Pertempuran itu sangat sengit. Dalam waktu singkat, lingkungan sekitar berubah menjadi reruntuhan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang satu demi satu akibat serangan tersebut, menyebabkan medan di sekitarnya menjadi semakin rumit. Tidak mungkin melihat semuanya secara sekilas. Benar saja, seperti yang dikatakan Hei Gao Guo, hantu monyet itu menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka hanya peduli menyerang dan tidak bertahan. Kecuali jika serangannya fatal, mereka tidak akan menghindar. Di bawah serangan seperti itu, bahkan guru surgawi yang lebih kuat dari kerah hantu akan kesulitan untuk melawan, apalagi setiap orang harus menghadapi dua kerah hantu. Luan berdiri di tengah kerumunan dengan sembilan matahari menyala, merasakan pertempuran di sekelilingnya. Menurutnya, kekuatan kerah hantu ini hampir sama dengan tim. Bahkan jika tim menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung demi tiga binatang eksotis tahap empat. Bang! Tiba-tiba, dua kerah hantu menyerang Gao Seng bersama-sama. Tanaman merambat Gao Seng tidak dapat menahan cakar besi lawan dan hancur. Segera, sebuah celah muncul di sekitar Gao Seng. Salah satu mata hantu monyet berbinar saat melihat Luan. Ia menjerit dan berlari ke arahnya. Ketika Gao Seng dan Hei Gao Guo melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Keduanya ingin menyelamatkan Luan, tetapi mereka terjerat oleh hantu monyet dan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan hantu monyet dengan cepat mendekati Luan. Luan! Hei Gao Guo buru-buru berteriak, ingin mengingatkan Luan untuk memperhatikan. Namun, hantu monyet itu terlalu cepat. Keempat cakar mereka berlari dengan liar di jalan, bahkan meninggalkan luka yang dalam pada bebatuan dan pepohonan di tanah. Ini sudah berakhir. Gao Seng dan Hei Gao Guo memandang Luan dengan putus asa. Mereka tidak menyangka adik laki-laki yang baru datang beberapa hari ini akan meninggal secepat itu. Suara mendesing. Monyet hantu itu menginjak dan bergegas menuju Luan seperti bola meriam. Di saat yang sama, ia mengangkat lengan kanannya dan menebas kepala Luan dengan cakar besinya. Ketika Gao Seng dan Hei Gao Guo melihat ini, mereka hampir menutup mata karena putus asa. Mereka tidak berani melihat kepala Luan meledak sedetik berikutnya. Namun, saat mereka hendak menutup mata, mereka tiba-tiba melebar dan menatap kekejauhan. Bang! Setelah mengeluarkan suara lembut, cakar besi monyet hantu yang sangat kuat ditangkap oleh Luan begitu saja. 644 Bang! Ekspresi Luan tenang saat dia meraih cakar besi monyet hantu dengan satu tangan. Hantu monyet jelas tercengang. Ia tidak menyangka serangannya akan dihadang oleh manusia muda ini. Sayangnya, Luan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Luan berbalik dan menarik dengan tangan kanannya. Hantu monyet segera mempercepat dan bergegas ke belakang Luan. Namun, saat mencapai Luan, Luan mengangkat lututnya. Bang! Lututnya mengenai dada monyet hantu. Hantu monyet segera mengerang dan mengeluarkan setegup darah. Pada saat ini, Luan melepaskan tangan kanannya dan melihat ke arah hantu monyet yang untuk sementara melayang di udara. Dia menarik kembali tangan kanannya dan memukul punggung hantu monyet dengan punggung tangannya. Bang! Suara teredam lainnya terdengar. Hantu monyet terlempar ke tanah oleh pukulan ini. Hati hantu monyet meledak. Dadanya benar-benar membusuk dan matanya dengan cepat kehilangan cahayanya. Setelah melakukan semua ini, Luan tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri di tempat yang sama dan melihat ke depan lagi. Di depan, Gao Seng dan Hei Gao Guo memandang Luan dengan kaget. Mereka tidak menyangka hantu monyet cakar besi yang kuat akan mati di tangan Luan begitu saja. Itu sangat biasa. Seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Walaupun skill Luan tidak terlihat oleh siapapun selain Gao Seng dan Hei Gao Guo, namun berhasil menarik perhatian monyet hantu cakar besi di sekitarnya. Semua monyet hantu memandang Luan. Setelah salah satu rekan mereka terbunuh, mata dan teriakan mereka menjadi lebih tajam. Kemudian, empat monyet hantu cakar besi berteriak keras. Mereka meninggalkan targetnya dan bergegas menuju Luan. Keempat hantu monyet mengepung Luan dari empat arah berbeda. Serangan semacam ini berarti Luan ditakdirkan mendapat titik buta. Melihat Luan dalam bahaya lagi, Gao Seng berteriak, Luan, cepat keluar. Temukan salah satu monyet hantu dan serang mereka satu per satu. Sayangnya, perkataannya terlambat. Hantu monyet itu terlalu cepat, dan ia segera tiba di samping Luan. Luan, sebaliknya, masih berdiri di tempat yang sama. Matanya tenang saat dia melihat hantu monyet mendekatinya. Suara mendesing. Kempat monyet hantu bekerja sama dengan baik dan menyerang Luan pada saat yang bersamaan. Jika itu adalah guru surgawi dengan level yang sama, gerakan ini akan membunuh mereka. Sayangnya, hantu monyet ini meremehkan kekuatan Luan. Di mata Luan, monyet hantu ini terlalu lambat, sangat lambat hingga mereka bisa merangkak ke depan. Luan pindah. Dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat meninju dada keempat monyet hantu. Segera, peti hantu monyet ambruk, dan suara patah tulang terdengar. Hantu monyet datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Dengan suara keras, keempat monyet hantu, yang baru saja tiba di dekat Luan, terlempar mundur. Setiap hantu monyet meluncur di tanah sejauh hampir 100 meter sebelum berhenti. Mereka semua sudah mati. Setelah membunuh lima monyet hantu cakar besi berturut-turut, Gao Seng dan Hei Gao Guo, yang berada jauh, benar-benar tercengang. Keduanya memandang Luan dengan bingung. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan Luan. Pada saat ini, Luan akhirnya pindah dan tiba di samping mereka berdua. Dia tidak berniat menyembunyikan kekuatannya, dan dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya setelah menyerang. Setelah tiba di samping mereka berdua dan dengan cepat menghabisi para monyet hantu, dia melihat ke arah mereka berdua dan berkata, kalian berdua hati-hati. Aku akan pergi membantu yang lain. Setelah mengatakan itu, Luan berbalik dan langsung menuju medan perang orang lain. Di hadapan kekuatan Luan, monyet hantu cakar besi ini bahkan tidak mampu menerima satu pukulan pun. Segera, Luan menarik perhatian raja hantu monyet cakar besi. Kedua raja hantu kera cakar besi tiba-tiba menjerit marah. Mereka menarik diri dari konfrontasi dengan guru surgawi tingkat empat dan dengan cepat tiba di depan Luan. Luan terpaksa berhenti bergerak maju. Dia dengan tenang melihat kedua raja hantu kera di depannya. Luan, hati-hati. Gao Seng dan Hei Gao Guo buru-buru berteriak. Di mata mereka, tidak peduli seberapa kuat Luan, mustahil baginya untuk bertarung dengan dua raja hantu kera. Namun, mata Luan tetap tenang seperti biasanya. Melihat kedua raja hantu kera berteriak dan bergegas ke arahnya, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia berinisiatif menemui mereka. Kedua raja hantu kera ini masing-masing berada di peringkat akhir tiga dan puncak tiga. Kekuatan mereka berada di puncak raja hantu kera. Namun, meskipun kekuatan Luan adalah peringkat menengah tiga, karena fisik istimewanya, kekuatan sejatinya setara dengan peringkat akhir tiga atau bahkan peringkat puncak tiga. Selain metode bertarungnya sendiri, dia tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi dua raja hantu kera. Luan bahkan tidak menggunakan Frost Dagger. Sebaliknya, dia bergegas menuju dua raja hantu kera dengan tangan kosong. Saat kedua belah pihak bertemu, kedua raja hantu kera mengayunkan cakar besinya ke kepala dan dada Luan. Mereka ingin mencabik-cabik manusia ini. Kali ini, Luan tidak melakukan serangan langsung. Sebaliknya, dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Tubuhnya tiba-tiba berputar di udara dan melewati dua cakar besi. Bang! Luan dengan kejam menendang dada raja hantu kera. Pada saat itu, raja hantu kera mengeluarkan erangan teredam. Meskipun ia berdiri dengan kuat, tubuhnya ditendang sejauh sepuluh zang, meninggalkan parit yang dalam di tanah. Raja hantu kera lainnya tidak peduli jika temannya diusir. Melihat Luan di depannya, ia langsung berteriak dan mengangkat lengan kirinya. Pada saat yang sama, ia mengayunkan cakar kanannya ke bawah. Dengan satu cakar di atas dan satu cakar di bawah, ia ingin membelah Luan menjadi dua bagian. Pa! Luan sepertinya telah meramalkan pergerakan raja hantu kera. Tangannya bahkan lebih cepat. Saat kedua cakar besi itu hendak bergerak, dia meraih pergelangan tangan raja hantu kera. Kekuatannya begitu besar sehingga raja hantu kera tidak bisa bergerak. Di saat yang sama, tubuh Luan mendarat di tanah. Namun kaki kirinya tidak menginjak tanah. Sebaliknya, ia langsung menginjak hamstring raja hantu kera. Raja hantu kera tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tubuh bagian bawahnya langsung kehilangan kekuatan dan hendak berlutut. Namun, Luan tidak membuatnya berlutut. Sebaliknya, dia memanfaatkan momen ketika tubuh bagian bawah raja hantu kera kehilangan kekuatan untuk meraih cakar besi dan mengangkatnya. Suara mendesing. Luan melemparkan raja hantu kera ke udara. Luan menggambar lingkaran di udara dan raja hantu kera tiba di depan Luan. Kemudian, Luan mengangkat kakinya lagi dan menendang punggung raja hantu kera. Raja hantu kera mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Di saat yang sama, tubuhnya ditendang. Arah tendangannya adalah arah di mana raja hantu kera yang ditendang oleh Luan Tidak ada waktu untuk menghindar. Bang! Dengan suara keras, lubang yang dalam muncul di tanah. Di lubang yang dalam, kedua raja hantu kera jatuh di tengah. Darah membasahi rambut mereka dan mereka tidak bisa bergerak lagi. Adegan Luan mengalahkan kedua raja hantu kera akhirnya disaksikan oleh sebagian besar tim. Ekspresi semua orang membosankan, terutama Chen Suang Dao dan yang lainnya, yang ekspresinya bahkan lebih serius. Karena mereka sudah menjadi veteran gunung jahat, mereka mengetahui kekuatan raja hantu kera lebih baik dari siapapun. raja hantu kera ini hanya tahu sedikit, tapi mereka kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, pemuda ini tidak menggunakan heaven skill apapun. Dia mengalahkan dua raja hantu kera hanya dengan kekuatan tempur jarak dekatnya. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Yang lebih mengejutkan lagi, pemuda ini tidak terengah-engah sama sekali. Dia berdiri di sana seolah-olah dia tidak mengalami apapun. Bahkan tidak ada setitik pun debu di tubuhnya. Setelah kehilangan dua raja hantu kera dalam sekejap, raja hantu kera lainnya jelas panik. Raja hantu kera menjerit dan semua hantu monyet melarikan diri. Tidak lama kemudian, semua raja hantu kera dan hantu kera telah melarikan diri. Setelah ghost monkeys pergi, tim harus mengatur ulang. Mereka yang terluka harus mendapat perawatan. Ada dua orang yang terluka parah. Untungnya, tidak ada yang meninggal. Namun, ketika semua orang sedang beristirahat, mata mereka tanpa sadar tertuju pada Luan. Saat Gao Seng dan Hei Gao Guo saling berpandangan dan hendak bertanya pada Luan apa yang terjadi, Chen Suang Dao tiba-tiba berteriak pada Luan dari jauh, adik Lu, kemarilah sebentar. Luan yang sedang membantu orang lain terkejut. Dia berbalik untuk melihat Chen Suang Dao, berpikir sejenak, dan berjalan mendekat. Bos, Luan memandang Chen Suang Dao dan berkata dengan sopan. Melihat Luan berdiri di depan mereka lagi, kali ini Luan menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang melihat ke arah Luan lagi, mencoba menemukan sesuatu dari Luan. Chen Suang Dao menatapnya lagi, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, kami baru saja melihat pertarunganmu. Apa kekuatanmu? Luan terkejut. Dia tidak menyembunyikannya dan berkata dengan lembut, tahap tengah level 3. 645. Tingkat menengah level 3. Berapa umurnya? Segera, semua orang di tim menghirup udara dingin dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Meskipun mereka sudah menebaknya ketika melihat pertarungan Luan, mendengarnya dari mulut Luan adalah masalah yang sama sekali berbeda. Tidak peduli apapun, usia muda dan kekuatan seperti itu tidak cocok. Bukan hanya yang lain, bahkan Chen Suang Dao pun tercengang. Namun, dia tahu bahwa Luan tidak berbohong. Bahkan jika dia berbohong, dia pasti menyembunyikan sebagian kekuatannya. Lagi pula, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh guru surgawi tingkat 3 tingkat menengah. Aku belum pernah bertanya padamu sebelumnya, tapi dari mana asalmu? Siapa majikanmu? Chen Suang Dao memandang Luan dan bertanya. Di bawah tatapan penuh harap dari semua orang, Luan menjawab, saya berasal dari negara kecil dan terpencil. Saya telah melewati banyak negara sebelum tiba di sini. Adapun tuanku, aku punya banyak, tapi tidak satupun dari mereka ada di sisiku. Mendengar jawaban Luan, Chen Suang Dao mengerutkan kening dan ekspresinya berubah serius. Retorika semacam ini terdengar seperti sesuatu, tetapi setelah dianalisis dengan cermat, hampir tidak ada gunanya. Jelas sekali bahwa pemuda ini tidak mau mengatakannya. Namun, merupakan hal yang baik bahwa seorang pemuda yang menjanjikan bersedia bergabung dengan tim. Terlebih lagi, tidak ada pesaing yang akan mengirimkan orang jenius untuk menjadi mata-mata, apalagi pemuda ini baru saja menyelamatkan rakyatnya. Memikirkan hal ini, Chen Suang Dao menghela nafas lega. Dia menatap Luan dan berkata, mengapa kamu tidak memberi tahu kami tentang kekuatanmu saat pertama kali datang ke konferensi aliansi? Ini, Luan sedikit malu dan berkata, tidak ada yang bertanya padaku. Ini adalah kebenarannya. Jika tidak ada yang bertanya, Luan tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan kekuatannya. Kalau tidak, itu akan seperti pamer, dan Luan akan merasa tidak nyaman. Chen Suang Dao tercengang ketika mendengar ini, lalu menganggup dan berkata, karena Anda adalah guru surgawi tingkat 3, perlakuan Anda saat ini tidak adil. Ketika kami kembali, saya akan mengatur tempat tinggal baru untuk Anda. Bagian Anda juga akan jauh lebih tinggi. Namun, dengan cara ini, tanggung jawab Anda dalam konferensi aliansi juga akan meningkat. Apakah kamu mengerti? Dipahami, Luan mengangguk. Pergi dan istirahat, kata Chen Suang Dao sambil melambaikan tangannya. Luan kemudian kembali ke tempatnya semula dan duduk dengan tenang, menunggu tim bergerak maju lagi. Tidak lama kemudian, Gao Seng dan Hei Gaoguo tidak bisa menahan rasa penasaran mereka dan diam-diam mendekati Luan. Gao Seng menelan seteguk air liur dan berbisik, Saudara Lu, kekuatanmu barusan benar-benar membuatku takut. Itu benar. Untuk bisa menghadapi dua raja hantu keras sendirian sepertimu, selain tiga guru surgawi tingkat empat di aliansi, pasti tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hei Gaoguo juga dengan cepat mengangguk dan berkata. Luan tersenyum dan berkata, ini hanya keberuntungan. Jika ada lebih banyak lagi, saya tidak akan mampu mengatasinya. Tapi kamu sudah cukup kuat. Gao Seng dengan cepat berkata, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda bisa mencapai kultivasi setinggi itu pada usia ini? Ini, Luan sedikit ragu. Dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Namun, memang benar kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat daripada yang lain. Namun, dia merasa memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi dibandingkan yang lain. Setiap hari, selain hal-hal yang harus dia lakukan, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Menurut aturan aliansi air gunung, waktu budidaya hariannya setidaknya lima kali lebih banyak daripada yang lain. Jika dia melipat gandakan waktu kultivasinya sebanyak lima kali, rasanya tidak akan secepat itu. Saya akan bekerja lebih keras. Luan berpikir sejenak dan berkata dengan lembut. Tetapi saya juga telah bekerja sangat keras. Setelah saya menyelesaikan kuota aliansi kemarin, saya bahkan berkultivasi sebentar di malam hari. Gao Seng berkata dengan pusing, sepertinya bakatku hanya seperti ini. Aku ingin tahu apakah aku masih memiliki kesempatan untuk menjadi guru surgawi tingkat tiga. Luan tersenyum ketika mendengar itu dan tidak mengatakan apapun. Setelah rombongan beristirahat sekitar satu jam, semua orang berangkat kembali. Kali ini, kecepatan mereka sedikit lebih lambat dan gerakan mereka lebih hati-hati. Dengan sangat cepat, kelompok itu mendaki gunung kedua di susul gunung ketiga. Ketika mereka mendaki gunung ketiga, gunung keempat muncul di hadapan mereka. Menurut informasi, binatang mistik tingkat 4 berada di gunung keempat ini. Berdiri di puncak gunung ketiga, semua orang beristirahat kembali. Pada saat yang sama, Chen Suang Dao mulai merumuskan rencana pertempuran. Kali ini, Lu An, yang mengikuti di belakang kelompok, juga dipanggil untuk berdiskusi. Namun, Lu An tidak memiliki pengalaman berburu kelompok dan telah mendengarkan pengaturan yang lain. Seorang guru surgawi tingkat 3 memandang Chen Wu Shuang dan bertanya, Bos, binatang mistik tingkat 4 seperti apa yang akan kita hadapi? Chen Suang Dao mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, orang yang menjual informasi kepada kami tidak mengatakannya. Dia hanya mengatakan itu adalah binatang mistik tingkat 4, tapi kami tidak tahu apa sebenarnya itu. Namun, sumbernya sangat bisa diandalkan. Jika bukan 3 binatang mistik tingkat 4, mereka harus membayar kita. Mendengar kata-kata Chen Suang Dao, semua orang mengangguk. Namun, jika mereka tidak mengetahui apa itu binatang mistik, rencana mereka akan menjadi sangat kasar. Banyak rencana pertempuran yang tidak dapat dipersiapkan dan sebagian besar harus diimprovisasi. Semua orang harus paham bahwa kecerdasan binatang mistik level 4 sudah sangat tinggi. Jika kita tidak bisa menjatuhkannya dalam satu gerakan, mereka pasti akan kabur. Pada saat itu, kita tidak akan bisa mengejar ketinggalan meskipun kita menginginkannya. Chen Suang Dao berkata dengan suara yang dalam, oleh karena itu, kita tidak dapat melakukan penyelidikan apapun. Jika kita ingin bertarung, kita harus membunuh mereka dalam satu serangan. Ya, semua orang berteriak serempak dan kembali ke posisi masing-masing untuk bersiap. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, semua orang berangkat lagi. Saat ini, hari sudah larut malam. Bulan cerah menggantung tinggi di langit dan cahaya bulan menyinari hutan hingga ke tanah. Kelompok itu maju dengan hati-hati di dalam hutan. Ketika mereka sampai di kaki gunung, semua orang menjadi sangat waspada. Chen Suang Dao melambaikan tangannya ke depan dan seluruh kelompok maju lebih lambat. Para pengintai terus-menerus mengamati situasi di kejauhan dari pepohonan di sekitarnya. Karena mereka tidak tahu apa itu binatang mistik tingkat 4, semua orang menjadi paranoid. Berjalan di atas rumput, langkah kaki semua orang mengeluarkan suara, sasa. Semua orang mengamati sekelilingnya dengan cermat. Luan, yang berjalan di belakang kelompok, juga sama, melihat ke kedua sisi dari waktu ke waktu. Rombongan terus melanjutkan perjalanan mendaki gunung. Hutan di sekitarnya sangat sepi, hanya suara kicauan burung yang terdengar sesekali. Setiap kali terdengar, membuat semua orang ketakutan. Binatang mistik tingkat 4 bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh semua orang dalam kelompok. Chen Suang Dao dan dua guru surgawi tingkat 4 lainnya melihat sekeliling dengan hati-hati. Para pengintai mungkin tidak dapat mendeteksi pergerakan binatang mistik level 4. Mereka harus ekstra hati-hati untuk melindungi diri mereka sendiri dan kelompoknya. Suasananya sangat sunyi, dan napas semua orang dapat terdengar dengan jelas. Semua orang bergerak maju perlahan, dan setiap langkah yang mereka ambil dilakukan dengan hati-hati. Pada saat ini, Luan tiba-tiba bergerak. Matanya tiba-tiba fokus dan dia tiba-tiba menamparkan. Dalam sekejap, roda takdir yang kuat melonjak dan menamparkan beberapa baris orang di depannya. Orang-orang ini semuanya adalah guru surgawi tingkat 2. Mereka sama sekali tidak bisa menahan kekuatan Luan yang kuat. Dalam sekejap, mereka terlempar sejauh puluhan kaki dan jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Perubahan mendadak seperti itu menyebabkan semua orang kehilangan akal karena ketakutan. Saat Chen Suangdao hendak meneriaki Luan, bayangan hitam tiba-tiba muncul di antara Luan dan orang-orang yang dikirim terbang. Bayangan hitam ini sangat besar. Itu seperti arus deras yang menghalangi pandangan semua orang dan Luan. Saat bayangan hitam akhirnya muncul, Luan akhirnya muncul di depan semua orang. Saat ini, dia sudah mundur jauh. Di tempat bayangan hitam tadi berada, ada jurang sedalam setengah kaki di tanah. Apalagi jurang itu dipenuhi api yang menyala-nyala. Meneguk. Semua orang menelan seteguk air liur, termasuk orang-orang yang bangkit dari tanah. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Luan baru saja menyelamatkan mereka. Luan, yang dipisahkan oleh kelompoknya, memasang ekspresi serius di wajahnya. Matahari terik dan sembilan matahari diaktifkan, memungkinkan dia merasakan perubahan halus lebih baik daripada orang lain. Dia mengerutkan kening dan melihat ke tanah di sekitarnya. Bayangan hitam itu muncul dari tanah dan akhirnya menghilang ke dalam tanah. Tidak peduli apa itu binatang mistik, ia pasti tahu cara menggali ke dalam tanah. Semua orang menjadi sangat gugup dan terus melihat sekeliling. Chen Suangdao juga sama. Dia melihat sekeliling dengan tatapan serius, mencoba mencari di mana bayangan hitam itu berada. Tepat pada saat ini, mata Luan menyipit, dan dia tiba-tiba bergerak sekali lagi. Luan tiba-tiba melompat, tubuhnya benar-benar melompat ke udara, mencapai ketinggian beberapa puluh kaki. Saat dia melompat setinggi dua kaki, tanah di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Sebuah lubang besar berdarah muncul dan langsung menuju ke langit, ingin menelannya utuh. 646 Dengan satu lompatan, Luan melompat dari beberapa zang menjadi lebih dari 10 zang. Dia bahkan melompat keluar dari pepohonan dan mendarat di bawah sinar bulan. Di bawahnya, mulut besar berdarah itu tumbuh dari beberapa puluh kaki menjadi lebih dari 10 kaki saat itu menyerang ke arahnya. Di bawah sinar bulan, anggota Mountain River Alliance akhirnya bisa melihat apa itu bayangan hitam. Itu adalah seekor ular, seekor ular bergaris hitam yang sangat besar. Ular itu lebarnya lebih dari 10 zang, dan panjang tubuhnya setidaknya 20 zang. Sebagian tubuhnya masih berada di bawah tanah dan belum terentang sepenuhnya. Tubuhnya benar-benar hitam, dan terdapat garis-garis rumit di permukaan tubuhnya. Di bawah sinar bulan, masing-masing pembulu darah memancarkan cahaya gelap. Chen Suangdao menatap binatang besar itu, mulutnya ternganga. Ini, ular kaisar naga bergaris hitam. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Chen Suangdao, tubuh mereka gemetar saat menatap ular hitam besar itu. Ini adalah ular kaisar naga bergaris hitam. Meskipun mereka belum pernah melihat ular kaisar naga bergaris hitam sebelumnya, namanya bergema. Kekuatan ular kaisar naga bergaris hitam berada di antara tingkat menengah dan puncak tingkat keempat. Itu bisa menggunakan tiga atribut bumi, api, dan kilat. Selain itu, ia sangat licik dan hanya bergerak di malam hari. Kulitnya sekeras baja, dan kekuatannya sangat besar. Bahkan jika guru surgawi tingkat keempat tidak mati hanya dengan satu sapuan ekornya, setidaknya mereka akan terluka parah. Yang lebih menakutkan lagi adalah rahangnya yang berdarah. Setelah dibuka, diameternya bisa mencapai empat sang. Dengan efek yang begitu luas, mustahil untuk mengelak. Bagian yang paling menakutkan adalah senjata umum ular itu, taringnya yang berbisa. Ular kaisar naga bergaris hitam bisa mengeluarkan racun dari taringnya. Racun ini sangat beracun, dan jika menyentuh tanah, sehelai rumput pun tidak akan bertahan selama beberapa tahun. Jika guru surgawi tingkat keempat melakukan kontak dengannya, mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari satu hari tanpa perawatan tepat waktu. Setiap kali kaisar ular naga bergaris hitam memuntahkan racun, ia akan menyemburkan puluhan kilogram racun. Hujan akan turun seperti hujan, sehingga mustahil bagi orang untuk mengelak. Dapat dikatakan bahwa ular kaisar naga bergaris hitam adalah salah satu binatang mistik tingkat empat yang paling sulit untuk dihadapi, terutama bagi guru surgawi yang lebih lemah darinya. Ketika dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi ular kaisar naga bergaris hitam, hati Chen Suangdao tenggelam dalam keputus asaan. Pada saat ini, Luan, yang berada di udara, melihat ke arah ular raksasa yang mengejarnya. Dia telah menduga bahwa bayangan hitam itu mungkin akan berhadapan dengannya terlebih dahulu, yang bisa mengamati pergerakannya. Ditambah dengan persepsi scorching sun nine suns, dia telah bersiap. Meski begitu, kecepatan bayangan hitam itu terlalu cepat. Saat ini, luka berdarah itu sudah setinggi dia. Melompat ke ketinggian ini adalah batasnya, tapi itu bukanlah batas ular. Mulut raksasa itu sudah lebih tinggi darinya, dan sekelilingnya secara bertahap diselimuti oleh bayangan punggung. Luan mengerutkan kening saat dia melihat mulut berdarah dan gigi tajam di sekitarnya. Dia ragu apakah dia harus menggunakan alam dewa iblis atau tidak. Pria dalam kabut hitam telah memperingatkannya lebih dari sekali untuk tidak terlalu bergantung pada alam dewa iblis. Jika tidak, hal itu akan berdampak besar pada peningkatan kekuatannya. Selain itu, Luan juga telah memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakannya dengan mudah selama perjalanan ini. Namun, Luan tidak menyangka akan menghadapi situasi berbahaya secepat ini. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus menggunakannya atau tidak. Sementara dia ragu-ragu, anggota aliansi Sungai Gunung di tanah menyaksikan kaisar ular naga bergaris hitam menutup mulutnya dan menelan Luan utuh. Ini sudah berakhir. Chen Suangdao merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Selama dia tertelan, cairan di tubuh ular kaisar naga bergaris hitam akan dengan cepat merusaknya, dan tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Setelah menelan Luan, ular kaisar naga bergaris hitam mendesis keras. Tubuhnya yang panjangnya 200 zang melayang ke tanah dan melingkar di depan semua orang. Kemudian, ular kaisar naga bergaris hitam menundukkan kepalanya dan menatap orang-orang di tanah dengan matanya yang lebih besar dari mata manusia. Mata hijaunya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ditatap oleh mata hitam pekat itu, anggota Mountain River Alliance menggigil hebat. Semuanya, mundur 300 meter. Chen Suangdao melambaikan tangannya dan berteriak, serahkan tempat ini padaku dan kedua wakil pemimpin aliansi. Tidak ada yang boleh membantu. Mendengar ini, semua orang gemetar dan segera mengikuti perintah Chen Suangdao dan mundur. Hanya Chen Suangdao dan dua wakil pemimpin aliansi yang tersisa. Kedua wakil pemimpin aliansi disebut Huxeng dan Pang Luguang. Mereka berdua adalah master tahap empat tahap menengah, sedangkan Chen Suangdao adalah master tahap empat tahap akhir. Chen Suangdao berdiri di depan sementara dua wakil pemimpin aliansi berdiri di belakang. Mereka memandang kaisar naga bergaris hitam ular dengan sungguh-sungguh, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Huxeng, ikuti aku. Luguang, kamu bertanggung jawab untuk menahannya. Chen Suangdao berkata dengan cepat. Kemudian, dia melihat ke arah Huxeng dan berteriak, pergi. Dalam sekejap, Chen Suangdao dan Huxeng keduanya melayang ke langit. Tubuh mereka bersinar terang. Tubuh Huxeng diselimuti cahaya kemasan, dan cahaya itu menutupi bilah ganda miliknya. Tiba-tiba, pola aneh muncul di permukaan bilahnya, dan cahaya menyilaukan menerangi hutan di sekitarnya. Adapun Huxeng, dia adalah guru surgawi yang memiliki atribut petir. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya listrik yang menyilaukan, dan bahkan mengeluarkan serangkaian suara berderak. Senjatanya adalah tulang pedang yang tergantung di lengannya. Masing-masing tulang pedang memanjang dua kaki dari telapak tangannya, dan sangat tajam. Keduanya masing-masing menyerang kepala dan dada ular raksasa itu. Panglu Guang, yang tergeletak di tanah, berteriak keras. Dalam sekejap, cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, dengan cepat membungkus tubuh ular raksasa itu dan mengencangkannya. Tujuannya adalah untuk membatasi pergerakan ular raksasa dan membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Chen Suangdao dan Huxeng masing-masing telah mencapai kepala dan dada ular itu. Melihat ular itu, Chen Suangdao meraung dan menyilangkan pedangnya di depan dadanya. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya ke udara. Dalam sekejap, dua lampu pedang emas sepanjang tiga kaki muncul di udara dan diarahkan ke kepala ular itu. Tebasan pedang emas. Kedua lampu pedang emas itu menebas ke arah kepala ular itu. Pada saat yang sama, Huxeng, yang berada di depan batang tubuh, meraung dan berteriak, angin puyuh petir. Huxeng tiba-tiba berputar membentuk lingkaran, dan dalam sekejap, angin puyuh guntur dan kilat keluar dari tubuhnya. Petir membawa ketajaman sebuah senjata, dan jika bersentuhan dengan petir, kemungkinan besar akan langsung terkoyak oleh kekuatannya. Ia langsung menuju ke ular raksasa itu. Melihat dua serangan cepat dan ganas menuju ular raksasa yang tidak bisa bergerak, semua orang di kejauhan menunjukkan senyuman bahagia. Benar saja, tidak peduli seberapa kuat ular kaisar naga hitam, itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan gabungan dari tiga guru surgawi tingkat empat. Terlebih lagi, ketiga aliansi master telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kerja tim mereka sempurna. Namun, ketika semua orang mengira pertempuran telah berakhir, mereka mendengar ular raksasa itu tiba-tiba mendesis. Kemudian, ular itu membuka mulutnya yang berdarah lagi, dan sejumlah besar petir serta api terjalin di mulutnya. Kemudian, ia mengeluarkan seteguk petir ke arah dua pedang emas. Gemuruh. Sebuah ledakan besar terjadi di langit, dan gelombang kejut yang mengerikan membuat Chen Suang Dao terbang. Di saat yang sama, ular itu juga terdorong ke belakang karena kekuatan benturannya. Angin puyuh petir di tengah tubuh ular juga terhalang oleh pertahanan tanah keras yang tiba-tiba muncul di permukaan ular. Dua serangan kuat tersebut, selain kerusakan yang disebabkan oleh ledakan dan beberapa luka berdarah yang ditinggalkan oleh angin puyuh petir, tidak memiliki efek lain. Ini hanya luka dangkal, dan ular itu tidak terluka serius sama sekali. Kemudian, Pang Luguang tiba-tiba mengerutkan kening, mengertakan gigi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sesaat kemudian, ular itu mendesis lagi, dan dengan suara gemuruh yang keras, batang pohon dan tanaman merambat yang menjebaknya patah. Gemuruh. Tanaman merambat dan dahan yang patah jatuh dari langit dan menghantam tanah. Pada titik ini, ular itu mendapatkan kembali kebebasannya, dan semua serangan sebelumnya tidak efektif. Astaga, astaga. Chen Suang Dao dan Huxeng mendarat di depan Pang Luguang, dan memandang ular itu dengan serius, sedikit terengah-engah. Meski mereka tidak terluka, ular itu ternyata lebih sulit ditangani dari yang mereka bayangkan. Akan sangat sulit untuk menjatuhkan ular ini. Sekali lagi, Chen Suang Dao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Huxeng, kali ini, kamu dan aku akan menyerang kepalanya bersama-sama. Saya akan menyerang bagian depan, dan Anda menyerang bagian belakang. Ia hanya dapat menangani satu pihak, jadi harus diserang oleh satu pihak. Huxeng segera menganggup dan berkata, oke, mengerti. Dengan itu, keduanya bersiap untuk melompat lagi. Pada saat yang sama, Pang Luguang mengangkat tangannya lagi, dan dalam sekejap, tanaman merambat dan dahan yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi, siap bergegas menuju tubuh ular itu. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan terdengar, dan tubuh semua orang gemetar ketakutan. Chen Suang Dao dan dua orang lainnya menghentikan langkah mereka dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke samping. Mereka melihat hutan dikejauhan dirobohkan, dan Raja Babi Hutan setinggi enam kaki menyerbu langsung ke arah mereka. 647. Saat Raja Babi Hutan muncul, semua orang tercengang. Chen Suang Dao memandang Raja Babi Hutan dan terkejut. hatinya menjadi dingin. Oh tidak. Mereka berada dalam masalah sekarang. Dia tidak menyangka binatang mistik kedua akan muncul sebelum ular itu ditangani. Selain itu, Raja Babi Hutan ini juga merupakan binatang mistik tahap empat. Raja Babi Hutan mengaum dan berlari dengan liar. Kedua taringnya, yang panjangnya sekitar enam meter, memancarkan cahaya putih-pucat. Ia bergegas menuju mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan serangannya saja bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang-orang ini. Membubarkan, teriak Chen Suang Dao. Segera, Huxeng dan Panglu Guang mundur ke belakang. Gemuruh. Taring Raja Babi Hutan menusuk tanah tempat mereka bertiga berada. Setelah ledakan keras, parit sepanjang 20 kaki dan kedalaman 4 kaki terbentuk di tanah. Mengaum. Raungan Raja Babi Hutan bergema di seluruh hutan. Bahkan tanah di bawah kaki semua orang bergetar. Chen Suang Dao, yang baru saja mendarat, memandang Raja Babi Hutan dengan wajah pucat. Jika Auman Raja Babi Hutan menyebar, dia takut hal itu akan menarik binatang mistik tahap 4 lainnya. Menurut kecerdasannya, binatang mistik tahap 4 bukanlah spesies yang sama. Spesies yang berbeda jarang bertarung bersama, jadi rencana awalnya adalah mengalahkan mereka satu per satu. Tapi sekarang, sepertinya dia harus berurusan dengan dua binatang mistik pada saat yang bersamaan. Dengan mundurnya mereka bertiga, mereka tidak bisa lagi menekan ular kaisar naga bergaris hitam. Dibebaskan, ular kaisar naga bergaris hitam mendesis panjang, seolah ingin melampiaskan amarahnya. Ia membuka mulutnya yang berdarah lagi, memperlihatkan taringnya yang panjang. Sesaat kemudian, ular kaisar naga bergaris hitam memekik ke arah hutan di depannya. Di saat yang sama, dua aliran cairan hitam keluar dari taringnya. Cairan itu keluar dan menyebar ke udara, membentuk hujan hitam yang jatuh ke arah hutan di depannya. Tidak baik, mata Chen Suang Dao menyipit. Jika ini terus berlanjut, bahkan orang-orang di kejauhan pun akan terkena dampaknya. Dia segera berteriak kepada Pang Luguang, Luguang, hentikan. Bagus. Pang Luguang berteriak. Dia mengangkat tangannya dan meraung, sepuluh ribu pohon bangkit. Gemuruh. Dalam sekejap mata, beberapa pohon yang mengjulang tinggi mengjulang dari tanah. Batang tebal dan dedaunan lebat langsung menghalangi pandangan ketiga orang itu. Mereka benar-benar tumbuh hingga ketinggian hampir sepuluh sang. Tetesan air hujan hitam yang jatuh dari langit semuanya terhalang oleh batang dan dahan pohon, tidak ada satupun yang melewatinya. Namun, racunnya sangat beracun dan merusak batang pohon dalam sekejap. Batang pohon yang terkorosi semuanya patah, jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Pang Luguang tidak bisa menahan nafas setelah buru-buru menggunakan teknik surga. Saat ini, suara lari terdengar lagi. Mereka bertiga langsung menatap pepohonan yang mengjulang tinggi di depan mereka. Tiba-tiba, pohon-pohon besar itu meledak. Bang. Raja Babi Hutan menabrak pepohonan dan meraung saat ia menyerang mereka bertiga. Kali ini, kecepatan Raja Babi Hutan bahkan lebih cepat lagi. Kedua taringnya bahkan memancarkan cahaya petir. Berengsek. Chen Suang Dao mengertakan gigi dan berteriak pada dua orang di sampingnya, kita tidak bisa terus seperti ini. Hu Seng, kendalikan Raja Babi Hutan ini. Luguang, ayo kita tangani ular kaisar naga bergaris hitam secepat mungkin. Oke, keduanya menjawab. Melihat Raja Babi Hutan menyerbu ke arah mereka, tubuh Hu Seng kembali bersinar dengan kilat. Dengan raungan rendah, dia benar-benar menyerang Raja Babi Hutan. Dibandingkan dengan tubuh Raja Babi Hutan, tubuh Hu Seng secara alami sangat kecil. Namun, Hu Seng melompat dan berdiri sejajar dengan mata Raja Babi Hutan. Lalu, dia meninju dengan kedua tangannya. Tinju guntur bergegas. Hu Seng meraung. Dalam sekejap, dua tinju petir terbang ke arah mata Raja Babi Hutan. Melihat hal tersebut, Raja Babi Hutan sangat terkejut. Matanya tidak sekeras tubuhnya. Ia hanya bisa menoleh dan menghindar. Bang, bang. Tinju petir itu mendarat di kepala Raja Babi Hutan. Ditambah dengan kecepatan Raja Babi Hutan, ia meraung kesakitan. Saat ini, Hu Seng telah tiba di depan Raja Babi Hutan. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan ledakan petir, dan mendarat dengan keras di kepala Raja Babi Hutan. Tubuh Raja Babi Hutan setinggi enam zang itu terkena pukulan yang sangat keras hingga hampir roboh. Tapi karena ini, Raja Babi Hutan menjadi sangat marah. Matanya tertuju pada Hu Seng. Bertekad untuk membunuh manusia ini. Ini juga merupakan efek yang diinginkan Hu Seng. Dia harus membawa Raja Babi Hutan menjauh dari medan perang. Dia segera melintas ke bagian lain dari hutan. Raja Babi Hutan meraung dan berlari mengejarnya. Segera, hanya ular kaisar naga sisik hitam, Chen Suangdao, dan Panglu Guang yang tersisa. Keduanya menatap ular raksasa itu dengan serius. Chen Suangdao berkata dengan suara rendah, kita harus mengakhiri ini secepatnya. Saya khawatir Hu Seng tidak akan bisa bertahan lama. Mem, Panglu Guang menganggup penuh semangat. Dia juga memperhatikan bahwa Raja Babi Hutan adalah binatang buas tingkat pertengahan keempat. Namun, pada tingkat budidaya yang sama, kekuatan binatang mistik lebih tinggi daripada kekuatan guru surgawi. Ini adalah pengetahuan umum. Aku pergi. Kamu yang mengendalikannya. Chen Suangdao berteriak lagi. Kemudian, dia menginjakan kakinya ke tanah dan menembak ke arah ular raksasa itu. Di saat yang sama, lampu hijau tua di sekitar tubuh Panglu Guang kembali menyala. Dia bertepuk tangan dan berteriak, mengikat seribu tanaman merambat. Dalam sekejap, tanah di depan mereka bergetar hebat dan meledak. Tanaman merambat lebat yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju ular raksasa itu, mencoba mengikatnya lagi. Ular kaisar naga bersisik hitam tidak bodoh. Ketika melihat tanaman merambat datang ke arahnya, tubuhnya tiba-tiba tertutup petir. Kemudian, ia menyapukan ekornya ke arah tanaman merambat. Jika tanaman merambat terkena ekornya, pasti akan hancur. Kalau begitu, kekuatan Yuan surgawi milik Panglu Guang akan sia-sia. Chen Suangdao berteriak dengan marah, Lawanmu adalah aku. Setelah dia selesai berbicara, cahaya di sekelilingnya bersinar terang. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan kedua pedang panjang di tangannya bersinar terang. Mereka benar-benar terbang dari tangannya. Kedua pedang panjang itu berputar di udara. Di saat yang sama, cahaya kemasan di sekitar mereka semakin terang. Akhirnya, dua roda emas berputar dengan lebar sekitar satu zang terbentuk dan ditebas ke arah tubuh ular raksasa itu. Kedua roda emas itu berada pada dua posisi yang sangat berbeda. Jika mereka memukul, bahkan ular raksasa itu akan dipotong menjadi tiga bagian. Melihat hal tersebut, ular raksasa itu panik. Tiga serangan datang ke arahnya, tapi dia menyerah untuk melawan. Dan sebaliknya, ia tenggelam ke dalam tanah dan mencoba menggali kembali ke dalam tanah. Tetaplah di sini. Pang Luguang meraung dari jauh. Dalam sekejap, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mengubah arah dan terbang menuju ular raksasa itu. Melihat tanaman merambat datang ke arahnya, ular raksasa itu tahu bahwa ia tidak akan bisa mengelak tepat waktu. Saat ia tenggelam, ia membuka mulutnya yang besar. Dalam sekejap, kombinasi api dan kilat muncul dan melesat ke arah tanaman merambat. Ci, ci, ci. Gemuruh. Hutan di depannya berubah menjadi lautan api. Petir menyambar hutan, menebang semua tanaman merambat. Saat ular kaisar naga sisik hitam hendak tenggelam kembali ke tanah, dua roda emas di udara sudah berada tepat di depannya. Kamu masih ingin melarikan diri. Chen Suangdao meraung. Kemudian, dia mengendalikan kedua roda emas itu dan mengirimkannya ke kepala kaisar ular naga bersisik hitam. Ular kaisar naga banjir berpola hitam, yang baru saja menyelesaikan serangannya, melihat serangan lain datang ke arah kepalanya. Pada saat ini, mustahil baginya untuk mempersiapkan serangan skala besar lainnya. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya ke arah dua roda emas. Peng. Roda emasnya terlempar, tapi di saat yang sama, kedua roda emas itu memotong ekor ular kaisar naga sisik hitam. Mengorbankan bentengnya untuk menyelamatkan raja, kaisar ular naga bersisik hitam telah mengorbankan sedikit usahanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam sekejap, ekor ular kaisar naga sisik hitam telah dipotong sejauh satu zang, dan darah segar menyembur keluar. Ular kaisar naga sisik hitam mendesis panjang dan memekik marah. Manfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Chen Suangdao berteriak dari udara. Pang Luguang juga memahami dan menggunakan teknik surgawinya lagi. Dalam sekejap, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar. Tanaman merambat melesat ke arah ular kaisar naga bersisik hitam. Awalnya, ular raksasa itu hendak tenggelam, namun tertunda oleh serangan Chen Suangdao. Yang ingin dilakukan Pang Luguang adalah menarik tubuh ular itu keluar dari tanah. Kecepatan tanaman merambat sangat cepat, dan kecepatan ular kaisar naga sisik hitam yang terluka sangat berkurang. Meskipun ia mencoba melarikan diri, ia tidak dapat mengelak tepat waktu dan terjerat oleh tanaman merambat. Bangkit, Pang Luguang meraung. Dalam sekejap, tubuh ular raksasa itu ditarik dengan paksa dari tanah. Chen Suangdao, yang turun dari langit, melihat pemandangan itu dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Pergi, teriak Chen Suangdao. Kedua pedang di tangannya terbang lagi, membentuk roda emas sepanjang sepuluh zang yang menebas ular raksasa itu. Tanaman merambat mengencang di sekitar ular raksasa itu, menyebabkannya merasa sangat tidak nyaman. Tidak mungkin ia bisa mengelak. Mata Chen Suangdao berbinar saat dia melihat dua roda emas menebas tubuh ular raksasa itu. Kali ini, tidak semudah kehilangan ekornya. Itu akan mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Roda emas itu sangat cepat saat terbang menuju ular raksasa itu. Namun, saat mereka hendak mencapai ular raksasa itu, hembusan angin tiba-tiba bertiup. Hembusan angin yang mengerikan menyapu medan perang. Di saat yang sama, dua roda emas yang hendak menabrak ular raksasa itu dipantulkan kembali dengan suara keras. 648 Setelah kedua roda emas itu meledak, mereka terlempar menjauh. Jantung Chen Suangdao berdetak kencang, dan dia segera mengarahkan pedang kembarnya kembali ke tangannya. Pada saat ini, jeritan yang memekakan telinga terdengar di langit. Ekspresi Chen Suangdao dan Pang Luguang berubah saat mereka melihat ke langit. Di langit, bulan yang cerah benar-benar terhalang. Di bawah bulan yang cerah ada bayangan hitam yang sangat besar. Bayangan hitam ini melebarkan sayapnya, yang lebarnya setidaknya 10 zang. Itu adalah seekor burung raksasa. Burung raksasa ini bentuknya seperti elang, namun seluruh tubuhnya ditutupi bulu berwarna merah. Setiap kali ia mengepakkan sayapnya, akan menimbulkan hembusan angin yang bertiup melalui hutan sehingga menyebabkan pepohonan bergoyang. Jelas sekali bahwa hembusan angin dan serangan yang membuat roda emas terbang adalah perbuatannya. Chen Suangdao memandang burung raksasa di langit dan mengertakan gigi, 10 ribu elang. 10 ribu elang juga merupakan binatang mistik peringkat 4. Namun, dibandingkan dengan binatang mistik di darat, binatang mistik di udara memiliki keunggulan absolut. Khusus untuk 10 ribu elang, itu adalah binatang mistik angin. Kecepatan terbangnya sangat cepat, dan pergerakannya juga sangat cepat. Apalagi ia memiliki kemampuan menciptakan angin kencang. Tidak hanya itu, ia juga memiliki kemampuan menciptakan hembusan angin dan pusaran air. Wind mystical beast adalah yang paling sulit untuk dihadapi, belum lagi 10 ribu elang ini. Sekarang ketiga binatang mistik peringkat 4 ada di sini, tidak mengherankan jika orang yang menjual informasi tidak memberi tahu mereka siapa mereka. Jika dia tahu, Chen Suang Dao pasti tidak akan datang. Jika itu adalah dua binatang mistik peringkat 4, mereka masih bisa menghadapinya. Namun, jika tiga lawan tiga, peluang mereka terlalu kecil. Saat ini, Pang Lu Guang mengerutkan kening. Ular kaisar jauh hitam yang telah terjerat oleh tanaman merambat di kejauhan telah menemukan celah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Kemudian, dengan ledakan, tanaman merambat yang terjerat di sekitarnya meledak, dan ia mendapatkan kembali kebebasannya. Di sisi lain, ledakan lain terdengar dari dalam hutan. Sosok Raja Babi Hutan muncul sekali lagi, dan di depannya ada Hu Seng yang sedang berlari. Hu Seng melompat kembali ke sisi teman-temannya. Wajahnya pucat saat dia melihat ke arah Chen Suang Dao dan Pang Lu Guang, dan berkata, kulit babi hutan ini terlalu tebal. Tidak mungkin untuk memukulnya. Ketika Raja Babi Hutan melihat 10 ribu elang di langit dan ular raksasa, ia berhenti dan tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia berlari ke sisi ular. Pada titik ini, ketiga binatang mistik tingkat 4 telah hadir. Dan kombinasi atribut semacam ini membuat orang semakin merasa putus asa. Bos, apa yang harus kita lakukan? Pang Lu Guang bertanya pada Chen Suang Dao. Pang Lu Guang memandangi ketiga binatang aneh itu. Baik Hu Seng maupun Pang Lu Guang ingin mundur, begitu pula Chen Suang Dao. Peluang mereka untuk menang melawan ketiga binatang aneh ini terlalu kecil. Tapi masalahnya sekarang adalah, bisakah mereka mundur meski mereka menginginkannya? Ketiga binatang aneh ini sangat pendendam, apalagi mereka baru saja melukai ular raksasa dan Raja Babi Hutan. Apakah mereka akan membiarkannya pergi? Terlebih lagi, meski mereka bertiga bisa melarikan diri, bagaimana dengan saudara di belakang mereka? Chen Suang Dao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Hatinya perlahan tenggelam ke dasar. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kita harus mengulur waktu dan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk mengungsi. Kami akan pergi setelah saudara-saudara kami aman. Baiklah, mendengar bos mereka telah menyerah pada misinya, mereka berdua menghela nafas lega. Husheng segera menoleh dan berteriak kepada saudara-saudaranya di kejauhan, mundur. Tinggalkan Evil Mountain secepat mungkin, semakin cepat semakin baik. Orang-orang di kejauhan tercengang ketika mendengar perintah Husheng, tetapi mereka segera bergerak tanpa ragu-ragu. Mengikuti perintah adalah hal pertama yang mereka pelajari, seperti halnya tentara. Melihat saudara laki-laki mereka mundur, Chen Suangdao dan dua lainnya menghela nafas lega. Mereka melihat ketiga binatang aneh di depan mereka lagi. Chen Suangdao mengertakkan gigi dan berkata, Saudaraku, ayo pergi. Baiklah, Husheng dan Pang Luguang berteriak bersama. Kemudian, Chen Suangdao dan Husheng melompat dan bergegas keluar. Pang Luguang melepaskan tanaman merambat dan dahan dan menyerang lagi di udara. Namun, kali ini terlihat oleh Wan Sing Eagle di langit. Ia memekik dan mengepakkan sayapnya yang besar. Dalam sekejap, dua angin puyuh terbentuk di udara dan menyapu ke arah dua orang yang sedang bergegas. Angin puyuh langsung menyentuh tanah dan bertiup ke arah kedua orang itu seperti topan. Kedua orang yang sedang bergerak maju terpaksa berhenti. Melihat angin puyuh besar, keduanya berteriak dan menyerang dengan serangan terkuat mereka. Gemuruh. Suara ledakan menyebar jauh dan luas di hutan, dan tanah dalam jarak seratus mil berguncang. Angin puyuh tersebar, tetapi tubuh Chen Suangdao dan Husheng juga terlempar. Uh, uh. Keduanya memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, mata Pang Luguang menyipit. Dalam sekejap, dua tanaman merambat membubung ke udara dan menangkap kedua orang itu di udara. Keduanya mendarat dan berdiri lemah di depan Pang Luguang. Pang Luguang menamparkan punggung mereka masing-masing, dan lampu hijau tua menyala. Di bawah perawatan Pang Luguang, Chen Suangdao dan Husheng merasa jauh lebih baik. Dada mereka yang hampir tercekik berangsur pulih. Namun, setelah serangan tadi, wajah mereka menjadi sangat jelek. Puncak tahap empat, Wansing Eagle ini sebenarnya adalah puncak tahap empat. Ular raksasa itu berada di tahap empat tingkat menengah, begitu pula raja babi hutan. Namun, Wansing Eagle ini sebenarnya adalah puncak tahap empat. Hanya satu Wansing Eagle saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa tidak nyaman. Melihat manusia terluka, mata kaisar ular naga bergaris hitam dan raja babi hutan berbinar. Raja babi hutan segera menyerbu ke arah ketiga orang itu, dan mulut ular raksasa itu dipenuhi petir. Kemudian, ia meludah, dan dalam sekejap, sambaran petir seperti pelangi melesat ke arah ketiga orang itu. Serangan petir bahkan lebih cepat, dan tiga orang yang berada di tengah penyembuhan terpaksa berhenti. Mereka melompat dan lari. Saat ini, raja babi hutan sudah berada di depan ketiga orang itu. Pang Luguang meraung dan menamparkan tanah. Dalam sekejap, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dan mengikat tubuh raja babi hutan. Sayangnya, tenaganya tidak cukup. Ditambah dengan kekuatan raja babi hutan, tanaman merambat itu hancur dalam sekejap. Mengaum. Raja babi hutan mengaum dan menyerbu ke arah Chen Suang Dao. Taringnya yang panjang dipenuhi petir. Melihat taringnya menyerbu ke arahnya, Chen Suang Dao mengertakkan gigi dan hanya bisa memblokir dengan kedua pedangnya di depan dadanya. Bang. Uh. Setelah suara teredam, tubuh Chen Suang Dao terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia menabrak lebih dari sepuluh pohon yang mengjulang tinggi sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya berguling-guling di tanah berkali-kali sebelum akhirnya berhenti di selokan. Darah mengalir keluar, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Setelah membunuh satu, raja babi hutan meraung ke girangan dan segera berbalik untuk melihat ke arah Husheng. Ketika Husheng dan Pang Luguang melihat bos mereka diterbangkan, menjadi cemas dan berteriak, Bos. Sayangnya, tidak ada yang menanggapinya. Satu-satunya yang merespons adalah tiga binatang aneh itu. Raja babi hutan menyerang Husheng lagi. Namun, saat hendak bergerak, tanaman merambat dan dahan yang lebat tiba-tiba mengikatnya kembali. Pang Luguang, yang tergeletak di tanah, berteriak, Husheng, bawa bosnya dan lari. Aku akan menahan mereka. Husheng yang baru saja mendarat terkejut. Dia memandang Pang Luguang dengan mulut ternganga dan berkata dengan cemas, Tidak. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Lebih baik aku mati sendiri daripada mati bersama. Saya seorang guru surgawi atribut kayu. Hanya aku yang bisa menahan mereka. Pang Luguang berteriak dengan cemas. Jangan buang waktu. Berlari. Tubuh Husheng bergetar lagi. Dia mengertakkan gigi dan berlari menuju bosnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, ketiga binatang aneh itu juga memperhatikan niat manusia tersebut. Wansing Eagle memekik dan mengepakkan sayapnya untuk terbang ke depan. Kali ini, Pang Luguang meraung lagi. Sebatang pohon anggur muncul dari belakangnya dan melesat ke arah Wansing Eagle di udara. Suara mendesing. Tanaman merambat itu tumbuh dengan cepat dan mencapai ketinggian lebih dari 10 kaki dalam sekejap. Sayangnya, Wansing Eagle bisa terbang. Ia hanya mengepakkan sayapnya dan terbang sedikit lebih tinggi, menyebabkan serangannya meleset. Pada saat yang sama, Kaisar Naga Hitam Ular telah tiba di depan Pang Luguang. Dengan sapuan ekornya, Pang Luguang hanya bisa mundur. Pada saat ini, Raja Babi Hutan meraung dan melepaskan diri dari kekangan tanaman merambat. Gemuruh. Ledakan. Ledakan. Pang Luguang yang baru saja mendarat terkejut. Dia segera menoleh ke belakang dan melihat tubuh Husheng dan Chen Suang Dao terbang kembali. Bang. Bang. Tubuh mereka terjatuh tidak jauh di belakangnya. Jelas sekali bahwa Husheng telah memukul mereka ketika dia mencoba melarikan diri bersama bosnya. Husheng juga mengalami pendarahan hebat. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Ah. Mata Pang Luguang melotot. Dia meraung dan melihat ke arah Raja Babi Hutan dan Kaisar Naga Hitam Ular di belakangnya. Aku akan membunuhmu. Pang Luguang menyerah pada semua tipuannya dan bergegas menuju dua binatang aneh itu. Sayangnya, dia tidak pandai bertarung. Sebelum dia bisa pergi jauh, Raja Babi Hutan menabraknya. Tubuhnya terbanting ke tanah dan mendarat di samping Chen Suang Dao dan Husheng. Saat ini, mereka bertiga sudah kehilangan kesadaran. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Wan Sing Eagle mengepakkan sayapnya dan mendarat di reruntuhan. Raja Babi Hutan dan Kaisar Naga Hitam Ular tiba di depan mereka bertiga. Mereka menatap ketiga manusia itu, mata mereka bersinar karena cahaya kemenangan. Kaisar Ular Naga Banjir berpola hitam mengangkat kepalanya. Ia menderita luka paling parah dan tidak sabar untuk membunuh ketiga manusia ini. Ia membuka mulutnya yang besar dan dalam sekejap, petir dan api saling terkait, bersiap untuk meludah ketiga manusia di tanah, menghapus mereka sepenuhnya dari dunia ini. Saat kilat dan api akan mencapai puncaknya dan Kaisar Naga Hitam Ular hendak meludah, sebuah suara yang hampir tak terdengar tiba-tiba terdengar. Kemarahan laut. Pada saat itu, Kaisar Naga Hitam Ular, yang hendak menyerang, membeku. Tubuhnya membeku. Sesaat kemudian, lapisan estebal muncul di tubuhnya yang panjangnya lebih dari 200 kaki. 649. Perubahan mendadak itu mengejutkan 10 ribu elang dan Raja Babi Hutan, menyebabkan mereka tanpa sadar mundur dua sang. Seluruh tubuh ular Kaisar Naga berpola hitam ditutupi es tembus pandang. Esnya sangat terang dan mengeluarkan hawa dingin yang menusup tulang. Bahkan mereka yang berbulu pun bisa merasakan hawa dingin yang mematikan. Apalagi ular Kaisar Naga berpola hitam. 10 ribu elang dan Raja Babi Hutan memandang Kaisar Naga berpola hitam dengan hati-hati. Kemudian, dengan suara kaca, retakan besar muncul dari atas ke bawah, menembus seluruh tubuh ular tersebut. Setelah suara ini terdengar, terdengar lebih banyak lagi suara retakan. Retakan mulai muncul di es. 10 ribu elang dan Raja Babi Hutan hanya menonton, tidak berani melangkah maju. Akhirnya, setelah tiga tarikan napas, terdengar suara, Bang. Dalam sekejap, es setinggi 200 kaki itu hancur berkeping-keping dan meledak sepenuhnya. Namun yang mengejutkan 10 ribu elang dan Raja Babi Hutan adalah bukan hanya es yang meledak, tapi juga es yang menutupi tubuh ular. Ternyata tidak hanya es di bagian luarnya saja, bagian dalam ular tersebut juga dipenuhi es. Ular raksasa itu seperti patung, roboh dengan suara keras. Gemuruh. Bongkahan besar es jatuh dari langit dan menghantam tanah. Hanya dalam beberapa saat, ular kaisar naga berpola hitam yang awalnya arogan telah berubah menjadi tumpukan es. Saat es turun, sosok hitam muncul di langit. Menginjak pecahan es, dia mendarat dengan mantap di tanah. Itu adalah Luan. Luan sedikit terengah-engah, tatapannya berat saat dia melihat pecahan es. Saat ia ditelan ular raksasa tersebut, ia langsung merasakan bahaya cairan di sekitarnya dan membungkus dirinya dengan es. Dia meluncur sampai ke perut. Di dalam, dia tidak bisa mendengar apapun dari luar. Dia hanya bisa terjebak dan mencoba memikirkan cara untuk membebaskan diri. Baginya, membebaskan diri sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya perlu melepaskan api suci surga ke-9 untuk membakar ular itu sampai mati. Namun, Luan tidak bisa melakukan itu. Matahari terik-9 matahari terlalu mendominasi. Ia akan langsung membakar ular itu menjadi abu, belum lagi inti kristalnya. Aliansi air gunung datang demi binatang mistis itu. Dia tidak bisa membiarkan dia menghancurkannya. Dia telah mencoba memikirkan cara untuk masuk ke dalam perut ular raksasa itu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat kembali ke tempat dia datang. Dia hanya bisa menggunakan urat of the sea untuk membekukan ular raksasa itu. Dia belum memasuki alam dewa iblis, namun dia mampu membunuh ular raksasa itu hanya dengan urat of the ocean, keterampilan level 3 tingkat menengah. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya skill surga level 7. Namun, ketika dia mendarat di tanah, dia menemukan ada dua binatang aneh di depan dan di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Dimanakah orang-orang dari aliansi air gunung? Luan melihat sekeliling dan dengan cepat menemukan tiga orang tergeletak di tanah tidak jauh dari situ. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat hatinya tenggelam. Sepertinya orang-orang Mountain River Alliance telah gagal total. Dan elang dan babi hutan ini seharusnya menjadi dua binatang ajaib peringkat empat yang tersisa. Sepuluh ribu elang dan raja babi hutan juga menatap Luan, tapi mereka tidak berani menyerang dengan segera. Lagi pula, kematian kaisar ular naga bergaris hitam membuat mereka takut, jadi mereka tidak berani mengujinya dengan gegabuh. Luan melompat dan tiba di samping ketiga orang itu. Dia melakukan pemeriksaan sederhana terhadap kondisi mereka dan menemukan bahwa mereka masih bernapas. Dia menghela nafas lega dan mengeluarkan tiga pil yang reversion. Pil yang reversion adalah pil penyembuhan level 3 dengan efek luar biasa. Ketiga orang ini seharusnya bisa bertahan beberapa saat setelah memakannya. Setelah memasukkan pil ke dalam mulut mereka, Luan membawanya ke sudut aman yang jauh. Setelah itu, Luan menoleh dan melihat ke arah 10 ribu elang dan raja babi hutan. Karena dia tidak bisa menjatuhkan aliansi sungai gunung, dia akan mengambilnya. Dia datang ke sini untuk berlatih, jadi dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Apalagi dia sudah bisa merasakan bahwa elang itu sangat kuat, yang membuatnya semakin bersemangat untuk mengambil tindakan. Dalam sekejap, mata Luan menjadi merah. Lampu merah sangat gelap di bawah sinar bulan, tapi juga sangat menyelaukan. Melihat perubahan pada manusia, kedua binatang aneh itu gemetar saat merasakan bahaya. Dan rasa bahaya ini adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh ketiga manusia tadi. Cahaya dingin melintas di tangan Luan, dan dia memegang Frost Dagger dengan genggaman terbalik. Di bawah sinar bulan, matanya terfokus, dan dia segera menyerang kedua binatang aneh itu. Kedua binatang aneh itu terkejut saat melihat Luan menyerang mereka. Manusia yang berani menyerang mereka sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan lawan. Sepuluh ribu elang memekik dan berdiri di tempatnya, mengepakan sayapnya ke arah Luan. Dalam sekejap, dua angin puyuh muncul. Kedua angin puyuh itu tingginya lebih dari sepuluh kaki dan menyapu tanah di sekitarnya. Batuan dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya tersapu, menyerang Luan seperti akhir dunia. Luan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, dua kekuatan menakutkan ditembakkan dari belati. Dua lampu dingin berbentuk pisau melengkung menyapu, langsung menuju ke bagian bawah dua angin puyuh. Saat cahaya dingin langsung menembus dasar angin puyuh, kedua angin puyuh itu langsung berhenti. Kekuatan itu berasal dari dalam tanah. Bagaimanapun, angin puyuh ini diciptakan oleh sepuluh ribu elang. Selama bagian bawahnya hancur, mereka akan menghilang secara alami. Sepuluh ribu elang tidak menyangka kedua angin puyuh itu akan hancur. Melihat manusia menyerangnya tanpa melambat, sepuluh ribu elang memekik lagi dan mengepakkan sayapnya, terbang ke langit. Langit adalah tempat tinggalnya, dan tanah tersebut dibiarkan menjadi tempat jatuhnya Raja Babi Hutan. Luan melihat sepuluh ribu elang terbang, tapi dia tidak menghentikan mereka. Ini memberinya kesempatan untuk menghancurkan mereka satu per satu. Dia dengan cepat menyerang Wild Boar King. Bayangan hitamnya sulit dideteksi di bawah sinar bulan, dan hanya dua garis merah yang memberi tahu Raja Babi Hutan bahwa lawannya mendekat dengan cepat. Mengaum. Raja Babi Hutan meraung keras, dan semua ketakutannya lenyap. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh petir lagi, dan petir besar itu lebih besar dan lebih padat dari sebelumnya. Hanya lapisan kekuatan petir ini yang lebarnya sudah sepuluh kaki. Jika seseorang ingin menyerang Raja Babi Hutan, mereka harus melewati jaring petir yang padat ini. Melihat manusia bergegas di depannya, keempat kaki Raja Babi Hutan tertanam kuat di tanah. Di saat yang sama, ia mengayunkan kepalanya dengan kuat, dan tarinya menusuk ke arah Luan yang menyerang. Gemuruh. Raja Babi Hutan langsung menyapu dua lubang dalam di tanah, tapi dia tidak menyerang Luan sama sekali. Meskipun Raja Babi Hutan memiliki atribut petir, ukuran bawaan dan tubuhnya yang besar membuat gerakannya terlalu canggung. Terutama di mata Luan, yang telah mengaktifkan Scorching Sun Nine Suns, itu bahkan lebih kikup dan menyedihkan. Luan tidak melompat setelah menghindari dua serangan itu. Sebaliknya, dia langsung pergi ke bawah tubuh Raja Babi Hutan. Sepuluh ribu elang di langit jelas tercengang saat melihat pemandangan ini. Kemudian, mereka memekik keras, seolah mengingatkan Raja Babi Hutan agar menjauh. Dengan tubuh besar Raja Babi Hutan yang menghalangi, Luan tidak perlu mengkhawatirkan sepuluh ribu elang di langit. Raja Babi Hutan ketakutan ketika seseorang masuk ke bawah tubuhnya. Ia tidak bisa menundukkan kepalanya untuk melihat situasi di bawah tubuhnya, jadi ia hanya bisa berlari dengan liar, mencoba mengeluarkan Luan dari bawah tubuhnya. Sayangnya, Luan tidak bisa keluar sama sekali. Dia tidak ingin lari dengan tubuh Raja Babi Hutan, jadi dia segera melancarkan serangan. Mata merah Luan terfokus. Tiba-tiba, Icecon muncul di atas kepalanya. Kerucut ini berlubang dan hanya menutupi Luan. Kemudian, Luan menyentuh tanah dengan berjinjit dan bergegas menuju jaring guntur di bawah perut Raja Babi Hutan. Gemuruh. Saat dia memasuki jaring guntur, kekuatan petir yang padat dan mengerikan menyerang Luan dengan ganas. Kekuatan guntur dan kilat menghantam kerucut tersebut, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Namun, Deep Ice sangat keras sehingga kekuatan petir tidak bisa menembusnya sama sekali. Namun, meski dia bisa menahannya tanpa hancur, dampak petir membuat Luan mengerutkan kening. Dia harus terus melepaskan roda takdir yang besar untuk menstabilkan perisai di sekelilingnya. Raja Babi Hutan juga tidak bisa dianggap enteng. Saat Luan menerobos pertahanan Raja Babi Hutan, Raja Babi Hutan segera mengetahui keberadaan Luan. Raja Babi Hutan meningkatkan kekuatan guntur dan kilat dan menyerang Luan. Namun, Thundernet hanya selebar 10 kaki. Itu hanya bagian dari Thundernet. Itu tidak bisa menghentikan Luan untuk bergerak maju. Suara mendesing. Luan langsung mendatangi perut Raja Babi Hutan. Melihat bagian penting dari Raja Babi Hutan, Luan langsung menusuk kedua belati itu tanpa ragu-ragu. Mengaum, mengaum. Kekuatan petir yang hendak melonjak menuju Luan segera runtuh. Jika hanya ada dua belati, Raja Babi Hutan tidak akan terlalu kesakitan. Yang lebih buruk lagi adalah rasa dingin yang menusuk pada belati. Rasa dingin menyebar dalam sekejap. Apalagi saat Luan dengan sengaja melepaskan rasa dinginnya, perut Raja Babi Hutan itu benar-benar membeku. Di saat yang sama, rasa dingin menyebar ke organ dalam Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mulai berjuang keras. Kekuatan petir berkumpul lagi dan hendak menyerang Luan. Namun, semuanya sudah terlambat. Luan tiba-tiba menghilangkan rasa dingin dari perut dan organ dalam Raja Babi Hutan. Meski begitu, tubuh dan tubuh Raja Babi Hutan tertutup es. Itu sangat sulit dan juga sangat rapuh. Luan mengerutkan kening dan berteriak. Kemudian dia meninju perut Raja Babi Hutan dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, tubuh Raja Babi Hutan yang sedang berjuang bergetar hebat dan berhenti total. Gemuruh. Saat berikutnya, perut dan organ dalam Raja Babi Hutan jatuh sepotong demi sepotong seperti kerikil. 650. Luan segera meninggalkan tubuh Raja Babi Hutan dan berdiri di tanaman merambat di kejauhan. Saat dia menenangkan diri, tubuh Raja Babi Hutan bergoyang dan roboh. Pemandangan ini disaksikan oleh 10 ribu elang di langit. Jejak keterkejutan muncul di matanya, tapi juga dipenuhi amarah yang sangat besar. Biasanya, ketika melihat Raja Naga bergaris hitam dan Raja Babi Hutan mati di tangan manusia ini, dia seharusnya segera melarikan diri. Dengan kekuatan Luan, tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Namun, Raja Naga bergaris hitam dan Raja Babi Hutan telah menjadi teman baiknya selama bertahun-tahun. Sekarang mereka berdua telah mati, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Ia menjerit, dan suaranya bergema ke seluruh hutan. Ia melayang di udara, menghalangi cahaya bulan, dan bayangannya menyelimuti seluruh reruntuhan. Ia menyerang dari udara, dan manusia ini hanya bisa menerima serangannya secara pasif. Ia bisa melarikan diri atau dibunuh. Tidak mungkin inilah ia berani terus bertarung dengan manusia ini. Elang Wansing mengepakkan sayapnya dengan keras dan menamparkan Luan. Dalam sekejap, lusinan ledakan angin muncul dan meledak ke arah Luan. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Elang ini memang yang paling sulit dihadapi. Apalagi hembusan anginnya sulit diamati dan sangat cepat. Bahkan jika dia mengaktifkan scorching sun 9 suns, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Gemuruh. Hembusan angin menghantam tanah satu per satu. Luan bangkit dan menghindari mereka, bergerak cepat di antara reruntuhan. Ledakan angin meledak di tanah satu per satu dan setiap ledakan meledakkan lubang selebar enam kaki dan kedalaman tiga kaki di tanah. Setelah puluhan hembusan angin, reruntuhannya meluas lagi dan tanahnya runtuh membentuk kawah besar. Asap dan debu membubung, memenuhi udara dengan hembusan angin. Saat hembusan angin usai, Elang Wansing di langit terengah-engah. Debu di tanah menghalangi pandangannya. Wansing Eagle mengepakkan sayapnya dan dalam sekejap, hembusan angin meniup debunya. Namun, ketika debunya menghilang, Wansing Eagle tertegun. Ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam kawah. Penglihatan elang sangat bagus. Bahkan seekor elang biasa pun dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di tanah dari ketinggian lebih dari 200 kaki, apalagi elang Wansing. Sangat yakin tidak ada seorang pun di tanah. Kemana perginya manusia itu? Apakah dia melarikan diri? Atau apakah dia terlempar ke dalam ketiadaan oleh hembusan angin? Yang terakhir dengan cepat dikirim oleh Tentou Sunwalker Eagle. Bahkan jika seorang guru surgawi tingkat 4 menghadapi ledakan anginnya secara langsung, mustahil baginya untuk mati tanpa meninggalkan mayat. Dengan kata lain, manusia ini pasti bersembunyi. Terlebih lagi, tempat persembunyiannya kemungkinan besar berada di bawah tanah lubang yang dalam. Ingin bersembunyi. Wansing Eagle memekik dan mengepakkan sayapnya lagi. Seketika, puluhan hembusan angin berkumpul dan menghantam tanah. Gemuruh. Tanah kembali mengalami hantaman hebat, dan lubang yang dalam kembali tenggelam, memenuhi udara dengan debu. Menurut pendapat Wansing Ying, bahkan jika dia bersembunyi di bawah tanah, dia pasti akan terluka setelah putaran pembaptisan ini. Namun, elang pada dasarnya adalah hewan yang berhati-hati, dan elang 10 ribu garis bahkan lebih berhati-hati. Ia tidak akan mendarat sampai lawannya yakin sudah mati. Ia mengepakkan sayapnya lagi, mencoba menerbangkan debu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, saat ia hendak mengepakkan sayapnya, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kabut. Kecepatan manusia sangat cepat, seperti anak panah yang melesat ke langit. Melihat ini, 10 ribu garis elang terkejut. Ia tidak ingin menghadapi musuh secara langsung, sehingga ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang lebih tinggi. Segera, ketinggiannya mencapai lebih dari 250 kaki. Namun, kecepatan mengepakkannya tidak secepat manusia. Saat keduanya sudah berdekatan, manusia itu tiba-tiba bertepuk tangan, dan dalam sekejap, empat pita putih panjang muncul dari udara tipis. Apa ini? Elang 10 ribu garis memandangi pita putih panjang itu dengan kaget. Ia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, jadi ia hanya bisa mengepakkan sayapnya lebih cepat karena ketakutan. Sayangnya, sudah terlambat. Ketika Ki Abadi muncul, Luan tahu bahwa dia telah berhasil. Ketika elang 10 ribu garis mengepakkan sayapnya untuk pertama kalinya, dia sudah menghafal dan memperkirakan kecepatan pendakiannya. Untuk menangkap binatang aneh di udara, seseorang harus mengandalkan Ki Abadi. Dia telah menghitung waktu sebelum bergerak. Kecepatan Ki Abadi jauh lebih cepat daripada pendakian 10 ribu garis elang. Keempat pita putih panjang itu naik dengan cepat di malam yang gelap, langsung mencapai ketinggian 10 ribu garis elang. Kemudian, pita panjang itu menutup dan langsung melilit seluruh tubuh elang 10 ribu garis. Dua pita panjang masing-masing mencengkram kedua cakar 10 ribu garis elang, satu melingkari badannya, dan satu lagi melingkari lehernya. Setelah semuanya selesai, mata merah Luan bersinar kembali. Dia meraung dengan keras, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak. Luan meraih empat pita panjang itu dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkannya ke bawah. Elang 10 ribu garis di langit sebenarnya dijatuhkan oleh Luan. Kicauan Elang 10 ribu garis mengeluarkan pekikan yang memekatkan telinga, tapi ini tidak dapat mengubah apapun. Tubuhnya ditarik ke bawah dari udara oleh Luan, dan dihempaskan dengan keras ke tanah. Gemuruh Tubuh besar 10 ribu garis elang menghantam lubang yang dalam di tanah. Tanah berguncang lagi, dan debu berterbangan kemana-mana. Lubang yang dalam ini seperti peti mati 10 ribu garis elang. Kali ini, 10 ribu garis elang jatuh dengan deras. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan, namun ia masih berjuang untuk bangun. Sangat jelas bahwa bertarung di darat bukanlah keunggulannya. Karena manusia ini dapat menangkapnya ketika tingginya 250 kaki, maka ia akan terbang hingga ketinggian 400 kaki. Melihat asap dan debu di sekitarnya, elang 10 ribu garis mengepakkan sayapnya dan meniup debu itu dalam sekejap. Saat hendak lepas landas, delapan pita panjang muncul dan datang langsung dari langit. Melihat pita yang panjang, elang 10 ribu garis tidak ragu-ragu. Ia mengepakkan sayapnya, dan lusinan hembusan angin muncul lagi dan langsung menuju ke delapan pita panjang. Gemuruh. Semburan angin bertabrakan dengan pita panjang tersebut dan segera menerbangkannya, mengubahnya menjadi cahaya putih dan menghilang di udara. Elang 10 ribu garis sangat gembira dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk terbang ke langit. Namun, pada saat ini, bayangan hitam melompat dari luar lubang. Pupil merahnya membuat elang 10 ribu garis merasakan rasa takut, terutama rasa mual berdarah yang membuatnya terasa sangat sakit. Pada saat ini, Luan, yang berada di tengah lubang yang dalam, membuka mulutnya dan berteriak dengan suara yang dalam, kemarahan lautan. Dalam sekejap, air laut yang mengerikan muncul dari udara tipis di atas lubang yang dalam dan mengalir turun. Air laut yang sangat besar terhempas seperti gelombang, menyebabkan tubuh 10 ribu garis elang bergetar hebat. Tidak peduli apa serangannya, 10 ribu garis elang tidak dapat menghadapinya secara langsung. Ia mengepakkan sayapnya dengan keras, dan dalam sekejap, angin puyuh yang sangat kuat muncul di depannya. Angin puyuh ini sangat besar, lebih dari dua kali lipat ukuran angin puyuh sebelumnya. Angin puyuh yang dahsyat melesat ke langit dan menerbangkan air laut yang berjatuhan dari langit. Ia terbang keluar dari lubang yang dalam seperti gasing yang berputar. Ketika elang 10 ribu garis melihat bahwa serangannya efektif, ia berteriak dan segera mengepakkan sayapnya untuk terbang menjauh. Luan, yang terpaksa mundur karena angin puyuh, tidak menyangka fury of the ocean miliknya akan hancur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sepertinya dia harus menggunakan cara itu. Elang 10 ribu garis telah meninggalkan tanah dan hendak terbang keluar dari lubang yang dalam. Karena ia tidak dapat melihat manusia, ia mengira manusia telah kehilangan kemampuan untuk membatasinya dan terbang menuju langit dengan kecepatan penuh. Namun, saat ia berlari keluar dari lubang yang dalam, kecepatannya tiba-tiba melambat dan hampir berhenti. Di bawah sinar bulan, cahaya warna-warni muncul di hutan gelap di satu sisi langit. Setengah dari tubuh 10 ribu garis elang diselimuti oleh cahaya warna-warni. Di bawah cahaya, kecepatannya menjadi sangat lambat, seolah-olah sedang ditekan. Elang 10 ribu garis menoleh dan melihat kesumber cahaya dengan ngeri. Ketika melihatnya, ia sangat terkejut hingga tidak bisa bergerak. Itu adalah telapak tangan besar dengan lebar 20 kaki. Telapak tangan berwarna pelangi yang memancarkan sinar indah dan suci. Cahaya itu sepertinya sedang bernyanyi, seolah-olah memiliki kekuatan penekan dari jiwa. Hanya diselimuti oleh cahaya membuat 10 ribu garis elang sulit bergerak. Kicauan, kicauan! Elang 10 ribu garis berteriak ngeri. Namun, tidak peduli bagaimana ia mengepakkan sayapnya, ia tidak dapat lepas dari telapak tangannya. Berdiri di bawah telapak tangan raksasa, Luan mengerutkan kening dan melihat ke arah 10 ribu garis elang yang terperangkap. Dia tidak menyangka bahwa dia harus menggunakan gerakan ini pada akhirnya untuk menangkap binatang aneh ini. Luan menarik napas dalam-dalam. Telapak tangan raksasa ini menghabiskan banyak energinya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya erat-erat. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya dan berteriak dengan suara rendah. Teknik menangkap naga selamat menikmati.